Ada berita. Kalimat ini langsung memecah suasana menyedihkan di aula, menyebabkan hati semua orang dipenuhi kegembiraan. Dalam keadaan seperti itu, mata semua orang terfokus pada sosok yang muncul di aula. Yosin Yan. Benar sekali, orang yang membawakan berita itu adalah Yosin Yan yang baru saja kembali. Yosin Yan, berita apa? Setelah melihat Yosin Yan, si eksentrik, yang matanya merah, tidak diragukan lagi adalah yang paling cemas. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Yosin Yan dan bertanya dengan cemas. Seolah-olah pada saat ini, eksentrik adalah seorang pria yang jatuh ke laut, dan Yosin Yan telah menjadi penyelamat nyawanya. Ada berita tentang K.R. Setelah mendengar pertanyaan si eksentrik, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan tergesa-gesa. Ada berita tentang K.R. Apa yang Yosin Yan ketahui? Jika Yosin Yan menemukan K.R., dia pasti akan membawa K.R. kembali. Apa kabar K.R. sekarang? Wang Chen sedikit tidak sabar. K.R. baik-baik saja. Setelah tersapu ombak hari itu, dia diselamatkan oleh seorang ahli yang bersembunyi di kegelapan. Ada berita dari sekte api mengamuk bahwa seorang murid melihat seorang wanita yang mirip K.R. tidak sadarkan diri dan dibawa pergi. Selain itu, ada kabar dari pengawal kegelapan. Mereka juga menemukan petunjuk. Ada juga kabar dari keluarga K.R. Seseorang mengirimkan surat kepada keluarga K.R., memberitahu mereka untuk tidak mengkhawatirkan K.R. Yosin Yan berkata dengan suara berat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar perkataan Yosin Yan, si eksentrik tiba-tiba menjadi gugup. Saat kami bertarung hari itu, memang ada beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan. Namun, jika itu masalahnya, orang yang membawa pergi ke K.R. sungguh luar biasa. Jubah hitam juga mengerutkan kening. Untuk dapat membawa K.R. pergi tepat di depan hidungnya tanpa terdeteksi sedikitpun. Bahkan dia, si jubah hitam, harus mewaspadai orang seperti itu. Siapa itu? Dibandingkan dengan kebingungan orang lain, Wang Chen sangat penasaran. Siapa yang membawa K.R. pergi? Mengapa dia membawa K.R. pergi? Mendengar hal ini, Wang Chen menoleh untuk melihat Yosin Yan. Mungkin Yosin Yan bisa memberitahunya sesuatu. Namun, ada satu hal yang bisa kami yakini. Nona ke S-nya enak. Terlebih lagi, orang yang membawanya pergi mungkin tidak punya niat untuk menyakiti K.R. Surat yang diterima keluarga K.R. berisi tulisan tangan K.R. Intinya adalah K.R baik-baik saja dan tidak akan berada dalam bahaya. Orang yang menyelamatkannya akan membawanya ke suatu tempat, dan kemudian dia akan kembali. Isinya sederhana, tetapi tidak ada informasi lainnya. Oh iya, ini juga ada. Seolah dia memikirkan sesuatu, Yosin Yan dengan cepat mengeluarkan token Giyok Putih dari dadanya. Pelat kehidupan. Melihat benda ini, eksentrik berseru. Ini pelat pelampung K.R. Auranya benar. Wang Chen berkata langsung. Saat ini, yang muncul di tangan Yosin Yan adalah Lifeplate K.R. Ya, itu benar. Piring kehidupan. Ini adalah token yang dikirimkan ke keluarga K.R. bersama dengan suratnya. Saya pikir pihak lain ingin kita tahu bahwa dia tidak akan membahayakan nyawa K.R. Yosin Yan berkata dengan suara berat. Sepertinya K.R baik-baik saja. Di daratan tengah, siang kiankan juga mengirimkan kabar bahwa Lifeplate K.R baik-baik saja. Seharusnya itu saja. Tapi orang ini, siapa dia? Kemana dia membawa K.R.? Wang Chen bergumam dengan bingung. Sial, jika dia berani menyakiti K.R., aku pasti akan mengambil nyawanya. Eksentrik mengumpat dengan marah. Saat ini, eksentrik telah pulih sedikit. K.R baik-baik saja. Bagi orang gila, ini adalah berita terbaik. Ya, K.R seharusnya baik-baik saja. Mungkin tidak lama lagi dia akan kembali. Jika Lifeplate baik-baik saja, kita tidak perlu khawatir. Yosin Yan menghela nafas. Ini mungkin berita terbaik dalam empat hari. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Mereka tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Itulah satu-satunya cara. Eksentrik perlahan-lahan menjadi tenang dan menghela nafas. Jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Jiang Chen Yuan bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Empat hari. Setelah menunggu selama empat hari, Jiang Chen Yuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Klan Kelautan. Gunung Sainte. Tinju Jiang Chen Yuan meraung. Gunung Sainte dan Klan Kelautan. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, kali ini Matman mendengus dingin. Itu benar. Itu Gunung Sainte dan Klan Kelautan. Jika bukan karena mereka, apakah KR akan menghilang? Jika bukan karena mereka, apakah kota Laut Hitam akan menjadi seperti ini? Pelaku dari semua ini adalah Gunung Sainte dan Klan Kelautan. Bagaimana keadaan dunia luar saat ini? Wang Chen memandang Yang Sa dan bertanya. Benua Tian Suan terguncang. Sekarang, semua kekuatan menunggu kita untuk berbicara. Gunung Sainte berada di pusaran air. Semua orang mencelaklan Kelautan. Yang Sa ponderet. Ada kabar dari Saudara Wu Jiang. Wang Chen terus bertanya. Wu Jiang. Empat hari lalu, Wang Chen memintanya untuk pergi langsung ke Klan Kura Kura Hitam. Berita apa yang ada di sana sekarang? Jika Wu Jiang menerima balasan, maka mereka dapat memulai operasinya. Keluarga Zu dan keluarga Ryu telah mengirim pesan. Kedua keluarga tersebut menyatakan kesediaannya untuk membantu keluarga Wang. Adapun keluarga Bai, bahkan jika mereka tidak menghubungi mereka, mereka tidak akan mempersulit keluarga Wang. Bagaimanapun, operasi kali ini tidak secara langsung mematikan jalan mereka menuju Gunung Suci. Mungkin keluarga Bai tidak akan bisa melakukan apapun di bawah campur tangan para leluhur yang mendukung garis keturunan Dewa Sejati. Kalau begitu, bagaimana dengan keluarga Teng dan keluarga San? Apa yang perlu ditakutkan? Selain itu, di antara empat tempat Suci, pavilion Clearflow pasti akan berdiri di sisi Wang Chen. Pemimpin dari empat tempat Suci, Lembah White Moon, mungkin tidak akan mempersulit mereka karena King Tian Chou. Jika mereka bisa mendapatkan persetujuan diam-diam dari Klan Kura Kura Hitam, apa yang harus ditakuti Wang Chen dalam pertempuran ini? Semuanya sudah siap kecuali dorongan terakhir. Yang ditunggu Wang Chen dan yang lainnya adalah jawaban Wu Jiang. Belum ada kabar. Namun, ketika saudara Wu Jiang pergi, dia berkata bahwa dia pasti akan kembali dalam lima hari. Yang Sa ponderet. Lima hari, segera. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata Yang Sa. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kuang Ren bertanya ketika dia melihat Wang Chen terdiam. Suaranya masih sedikit serak, tapi itu lebih menunjukkan niat membunuh. Niat membunuh seperti ini jarang terlihat di Kuang Ren. Bisa dibayangkan betapa marahnya Kuang Ren saat ini. Dia tidak bisa lagi menahannya. Tunggu, tunggu hingga Wu Jiang kembali, lalu langsung menuju ke kota Suci. Mendengar perkataan Kuang Ren, Wang Chen berkata langsung. Apakah kita perlu mengumpulkan beberapa orang? Jika perlu, kita bisa mengikat satu atau dua orang dari klan iblis. Jubah Hitam bertanya sambil tersenyum pahit. Sekarang, dia tidak punya ruang untuk menolak. Jika Wang Chen benar-benar ingin melakukan ini, Black Robe tidak bisa tidak khawatir. Namun, karena dia tidak bisa menghentikannya, maka dia akan melawan. Memikirkan semua ini, Jubah Hitam menjadi lebih emosional. Tidak perlu, sedikit dari kita sudah cukup. Menghadapi pertanyaan Black Robe, Wang Chen langsung menolak. Di satu sisi, Wang Chen saat ini tidak ingin ada hubungannya dengan aliansi pembunuhan surga. Di sisi lain, mengapa dia harus takut dengan kota Suci? Jika bukan karena kekhawatiran Gunung Sainte akan segera menekan mereka, mengapa Wang Chen dan yang lainnya menunggu jawaban klan Kura-Kura Hitam? Mereka telah berhasil mencapai kota Suci. Dengan kekuatan Wang Chen dan yang lainnya saat ini, itu sudah cukup untuk menghadapi kota Suci. Jika terlalu banyak orang, akan lebih mudah dideteksi. Berbicara tentang ini, Wang Chen memberikan beberapa instruksi sebelum membiarkan kerumunan itu bubar. Dalam dua hari terakhir, semua orang kelelahan mencari ke air. Sekarang mereka tahu ke air aman, mereka bisa beristirahat sebentar. Karena Wang Chen tahu bahwa badai akan segera melanda lagi. Kali ini, ketika badai terjadi, mereka tidak lagi punya waktu untuk beristirahat. Ketika anggota keluarga Wang mundur, kota Laut Hitam perlahan-lahan menjadi sunyi. Waktu berlalu, hingga suatu malam, sesosok tubuh dengan cepat menyapu kota Laut Hitam. Sosok tersebut langsung menuju kediaman keluarga Wang. Kaka Wu Jiang. Di dalam mansion, begitu Wang Chen merasakan aura ini, dia segera muncul di udara. Melihat sosok yang muncul di depannya, Wang Chen berkata dengan heran. Wu Jiang, benar. Orang yang muncul saat ini, bukan Wu Jiang. Dia telah kembali. Bagaimana situasinya? Jiang Chen Yuan dan Black Robe, yang muncul tepat setelah Wang Chen, juga bertanya dengan tergesa-gesa. Keluarga Wu bukanlah masalah besar. Klan Kura-Kura Hitam saat ini tidak memiliki banyak orang di Gunung Sainte. Kebanyakan dari mereka telah mencapai penghalang yang rusak. Jika kita bergerak cepat, keluarga Wu tidak akan menekan kita. Wu Jiang langsung memberikan jawabannya kepada Wang Chen dan yang lainnya. Pertanyaan. Jawaban ini cukup membuat Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Gunung Sainte. Kalau begitu, kami akan berangkat besok. Mendengar jawaban Wu Jiang, Wang Chen mendengus dingin. Sekarang, semuanya sudah siap. Yang tersisa hanyalah mereka bergerak. Untuk operasi ini, Wang Chen tidak ingin menundanya sama sekali. Operasi Gunung Suci kali ini hanya dapat dianggap menarik perhatian. Jika bukan karena keterlambatan pencarian KR, Wang Chen tidak akan menunggu sampai sekarang. Mungkin saat fajar, dia akan membunuh jalan menuju kota Suci. Sekarang keberadaan KR diketahui dan dia aman, mengapa Wang Chen terus menunggu. Membunuh perjalanannya ke kota Suci, mengumpulkan bunga, dia harus mendapatkan mutiara penolak air. Target berikutnya adalah klan laut. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melihat ke arah laut Hades, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin dan haus darah. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, tidak ada yang keberatan. Pada saat ini, di atas kediaman keluarga Wang, niat membunuh sedang terjadi. Dan niat membunuh ini, mungkin tidak ada seorang pun di benua Tian Suan yang bisa merasakannya. Bahkan setelah masa bubar, niat membunuh tidak hilang. Sebaliknya, di bawah langit malam, arus bawah memenuhi kediaman keluarga Wang. 2102. Kota Suci. Itu adalah kota terbesar di sembilan prefektur dan juga kota paling makmur. Tidak ada alasan lain selain karena Gunung Sainte, raksasa yang dijunjung oleh seluruh benua langit yang mendalam. Selama jutaan tahun, Gunung Sainte selalu menjadi pemimpin benua langit yang mendalam. Hal ini telah membentuk status tertinggi Gunung Sainte. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Gunung Sainte dan kota Sein telah tersapu pusaran badai. Karena invasi ras laut di kota Laut Hitam, sebagian orang mulai memandang Gunung Sainte secara berbeda. Bagaimanapun, perlombaan laut selalu menjadi ancaman besar bagi benua langit yang mendalam. Jika Gunung Sainte benar-benar membiarkan perlombaan laut menyerbu kota Laut Hitam, niscaya hal itu akan menyebabkan status Gunung Sainte merosot di hati semua orang. Untuk sesaat, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada kota suci. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, semakin banyak orang yang masih percaya pada Gunung Sainte. Pamor dan citra yang telah dibangun selama jutaan tahun tidak bisa dihancurkan dalam sekejap. Apalagi saat keluarga Wang belum mengutarakan pendiriannya. Keluarga Wang masih tetap diam. Bagi kebanyakan orang, jelas bahwa keluarga Wang salah. Mereka tidak bisa keluar dan menuduh Gunung Sainte melakukan apapun. Karena itu, dalam dua hari terakhir, semakin banyak kata-kata yang tidak menyenangkan terhadap keluarga Wang. Di tengah gelombang seperti itu, tidak ada yang tahu bahwa badai sedang terjadi. Awan gelap menyapu kota suci. Ini sudah hari ke-6 ya. Lihat, keluarga Wang tidak mengatakan apa-apa. Tepat sekali, jika Ras Laut mendapat izin dari Gunung Sainte, apakah keluarga Wang akan terus bertahan? Keluarga Wang sangat kuat. Saat itu, mereka dengan sombong menyatakan bahwa tidak ada Gunung Sainte di Royal City. Huff, sekarang, mereka pantas tersinggung oleh si Rache. Mereka hanya bisa menyalahkan orang-orang bodoh itu karena berdiri teguh di sisi keluarga Wang. Tepat sekali, selama bertahun-tahun, klan Wang benar-benar menjadi sedikit merendahkan. Mereka tidak menaruh perhatian pada keluarga Teng dan keluarga San. Dia bahkan berani memandang rendah Gunung Sainte. Jika kita memiliki perlindungan Gunung Sainte, bagaimana Ras Laut bisa menyerbu? Matahari sudah tinggi di langit. Pada saat ini, di dalam kota suci, kerumunan orang sedang melonjak. Diskusi dapat didengar dari waktu ke waktu di jalanan, tidak diragukan lagi berpusat di sekitar keluarga Wang dan suku laut. Lagipula, keributan yang disebabkan oleh masalah ini dalam beberapa hari terakhir ini sungguh terlalu besar. Di bawah pengaruh orang-orang dengan motif tersembunyi, masalah ini melanda setiap sudut benua langit yang mendalam seperti badai yang dahsyat. Dalam keadaan seperti itu, topik ini secara alami dibahas di kota suci. Di kota suci, hampir semua orang mendukung Gunung Sainte. Banyak orang bahkan mulai mencela keluarga Wang. Di mata orang-orang ini, keluarga Wang tidak lebih dari sekelompok orang yang sombong. Wajar jika mereka mengalami kemunduran seperti itu. Apa hubungannya dengan Gunung Sainte? Suara diskusi naik dan turun. Dini hari tadi, kembali menjadi topik perbincangan utama di kota suci. Desir, desir. Dan saat orang-orang di kota suci sedang berdiskusi, tiba-tiba, langit dikejauhan berubah. Pada saat berikutnya, beberapa sosok bergegas keluar dari langit, langsung menuju kota suci. Siapa itu? Sial! Apakah orang-orang itu gila? Mereka sebenarnya. Beraninya mereka terbang di atas kota suci. Beraninya mereka memandang rendah Gunung Sainte. Beraninya mereka. Di pagi hari, sosok yang terbang melintasi langit, langsung menuju kota suci, terlihat begitu jelas. Setelah melihat angka-angka ini, kota suci langsung menjadi gempar. Gelombang seru datang satu demi satu. Untuk sesaat, kerumunan itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Siapa kamu? Berhenti. Beraninya kamu begitu sombong di kota suciku. Saat orang-orang di kota suci memperhatikan sosok yang terbang melintasi langit, para penjaga di kota suci juga memperhatikan mereka. Desir, desir, desir. Untuk sesaat, suara orang yang terbang di udara terdengar. Satu demi satu sosok melonjak ke langit. Bahkan ada gelombang raungan kemarahan yang menyebar. Tempat seperti apa kota suci itu? Sejak dibangun, sama sekali tidak ada yang berani terbang melintasi langit di kota suci. Karena itu penghinaan terbesar terhadap Gunung Sainte. Bahkan dalam radius 10 mil dari kota suci, tidak ada seorang pun yang berani terbang selama ribuan tahun. Karena rasa hormat dan kekaguman terhadap kota suci, seniman bela diri biasa akan berjalan ke Gunung Suci ketika jaraknya lebih dari 10 mil. Bisa dibayangkan betapa megahnya Gunung Sainte. Namun, hari ini, sosok yang tiba-tiba muncul di kehampaan ini langsung menuju kota suci. Bagaimana mungkin orang-orang di kota suci tidak terkejut? Bagaimana mungkin para penjaga kota suci tidak marah? Untuk sesaat, gelombang aura yang mengesankan melonjak ke langit. Di dalam kota suci, satu demi satu sosok bangkit dari tanah. Gelombang udara yang mengerikan bergulung. Mata semua orang terfokus pada sosok yang terbang di atasnya. Saat ini, suasana di kota suci tiba-tiba menjadi tegang. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, meski para penjaga Gunung Sainte mengaum dengan marah, sosok-sosok di kehampaan itu tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Mereka terus menuju kota suci. Hal ini membuat semua orang tercengang. Mereka tidak datang dengan niat baik. Untuk sesaat, semua orang secara tidak sadar memikirkan kata ini. Orang gila yang bodoh, kamu mendekati kematian. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keheranan orang-orang di kota suci, para penjaga Gunung Suci benar-benar marah dengan pemandangan di depan mereka. Provokasi. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Para penyusup sama sekali tidak menaruh perhatian pada Gunung Sainte dan para penjaga. Dalam keadaan seperti itu, raungan marah terdengar saat sosok penjaga terkemuka melintas dan menyerbu ke arah beberapa sosok yang bergegas mendekat. Ledakan. Kekosongan bergetar saat penjaga terdepan melancarkan pukulan. Karena penyusup tidak menaruh perhatian pada Gunung Sainte, dia hanya bisa mengambil tindakan. Keagungan Gunung Sainte tidak bisa dilanggar. Dia ingin memberi tahu semua orang apa konsekuensi dari menyinggung Gunung Suci. Selama ratusan ribu tahun, mereka yang telah menyinggung keagungan Gunung Sainte semuanya telah dihancurkan. Bahkan sekolah Singchen, yang memiliki kesadaran kuat, telah dihancurkan karena telah menyinggung Gunung Sainte. Saat ini, hanya ada beberapa dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, penjaga utama menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Dia meninju sosok itu, penuh niat membunuh. Hari ini, dia akan menggunakan darah untuk memberi pelajaran kepada semua orang. Dia akan memberi tahu semua orang bahwa Gunung Sainte masih sekuat sebelumnya. Kekuatan tingkat bintang. Haha, biasa saja. Ayo, aku akan menghancurkanmu. Melihat pemimpin penjaga Gunung Suci melontarkan pukulan, sosok yang menyerbu menuju kota Suci tidak berhenti sedikitpun. Samar-samar terdengar ledakan tawa. Ledakan. Saat berikutnya, di antara sosok-sosok itu, sesosok tubuh berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju penjaga utama Gunung Sainte dengan kecepatan yang menakutkan. Bam, bam, bam. Kemudian, kedua telapak tangannya terangkat. Raungan yang tumpul dan memekakkan telinga terdengar. Gelombang udara, yang tampak nyata, tersapu. Tidak bagus. Merasakan gelombang energi ini, murid penjaga utama Gunung Sainte menyusut. Dia tahu ini tidak baik. Gelombang energi ini sangat kuat. Menghadapi gelombang energi ini, dia merasa tercekik. Semua pori-pori di tubuhnya berdiri saat ini. Perasaan krisis yang mengerikan menyebar di sekelilingnya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Itu kalian. Kemudian, ketika dia melihat sosok di depannya dengan jelas, matanya membelalak, dan wajahnya penuh ketakutan. Wang. Itu benar. Saat ini, pria itu melihat dengan jelas. Pada saat ini, di antara sosok yang bergegas menuju kota suci, bukankah Wang Chen ada di sana? Terlebih lagi, jelas bahwa Wang Chen adalah pemimpinnya. Pada saat ini, sosok yang bergegas ke arahnya adalah Jiang Chenyuan dari klan iblis, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Wang Chen. Siapa di Gunung Sainte yang tidak tahu tentang orang-orang ini? Dia tidak menyangka merekalah yang datang ke sini. Setelah melihat semua itu dengan jelas, jantung pria itu tiba-tiba berhenti berdetak. Dia membuka mulutnya dan ingin berteriak. Ledakan. Sayangnya, sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, ledakan keras terjadi. Retak, retak. Kemudian, suara patah tulang terdengar. Suosh, suosh, suosh. Darah dalam jumlah tak terbatas berceceran ke segala arah. Hujan darah yang sangat indah meledak di luar kota suci pada saat ini. Ah! Jeritan yang menyayat hati terdengar. Sesaat kemudian, jeritan itu berhenti tiba-tiba, dan yang tersisa hanyalah angin kencang dan gelombang udara. Pemimpin penjaga langsung berubah menjadi awan kabut darah di bawah pukulan ini dan menyatu dengan langit dan bumi. Astaga, astaga. Dalam kabut darah ini, sosok yang datang untuk menyinggung kota suci berlari keluar, diikuti oleh sosok lain yang bergegas menuju kota suci. Mereka tidak berhenti sama sekali. Merasa. Adegan yang terjadi dalam sekejap mata menyebabkan kota suci terdiam. Banyak orang menghirup udara dingin saat menghadapi pemandangan ini. Ya Tuhan, bunuh seketika. Bagaimana ini mungkin? Pembunuhan instan. Itu salah satu dari sepuluh kapten pengawal kota suci. Kekuatannya tak tertandingi, dan dia sebenarnya. Usai sok, masa pun gempar. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bermimpi. Benar, bermimpi. Mungkin, saat ini, lebih banyak orang yang lebih percaya bahwa mereka sedang bermimpi. Sepuluh kapten pengawal kota suci, di mata orang biasa, sudah berada di puncak keberadaannya. Tapi sekarang, dia terbunuh dalam satu gerakan oleh pendatang baru. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Sayangnya, meskipun semua orang di kota suci tidak mau mempercayainya, itu tidak ada gunanya. Karena segera, semua orang menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Semua yang terjadi di depan matanya adalah nyata. Sial, ini bukan mimpi. Ini nyata. Mereka ada di sini. Orang-orang itu telah bergegas ke kota suci. Siapa itu? Beraninya mereka menyinggung kota suci kita seperti ini? Apakah itu klan iblis? Setelah menyadari bahwa semua yang ada di depan mereka adalah nyata, kota suci semakin terguncang. Pemandangan di depan mereka hampir membuat mereka membeku. Menyinggung gunung Sainte, menginjak-injak martabat kota suci, membunuh kapten pengawal kota suci dengan satu pukulan, dan langsung terbang ke kota suci. Siapa itu? Mereka gila. Tanpa sadar, semua orang memikirkan klan iblis. Saat ini, di seluruh dunia, tampaknya hanya klan iblis yang kejam dan kejam yang berani melakukan hal seperti itu. Mungkinkah penghalang tiga alam telah runtuh, dan klan iblis ada di sini? Untuk sesaat, ekspresi semua orang berubah. Jika itu benar-benar terjadi, benua langit yang mendalam berada dalam bahaya. Tidak, itu, itu bukan klan iblis. Itu, ini Wang Chen. Ya Tuhan, ini Wang Chen. Dan saat kerumunan masih menebak-nebak apakah penyusup itu berasal dari klan iblis, tiba-tiba, orang-orang yang paling dekat dengan gerbang kota suci akhirnya melihat dengan jelas sosok yang sudah bergegas masuk ke kota suci. Setelah melihat sosok-sosok tersebut dengan jelas, semburan seru merobek suasana berat dan panik di tengah kerumunan. Seruan ini seperti sambaran petir, meledak dengan keras di tengah kerumunan. Wang Chen. 2.103. Wang Chen. Pada saat ini, setelah beberapa sosok membunuh kapten penjaga kota suci dan bergegas ke kota suci, seseorang akhirnya berseru. Itu benar, Wang Chen. Saat ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Bukankah Wang Chen dan yang lainnya yang muncul di sini? Mereka berangkat pagi kemarin. Sehari kemudian, Wang Chen dan yang lainnya muncul di langit di atas kota suci. Mereka mengumumkan kedatangan mereka dengan darah. Sebelumnya, Wang Chen dan yang lainnya terlalu cepat dan terlalu jauh, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Tapi sekarang, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wang Chen muncul di kota suci dan membunuh seorang kapten penjaga. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Ya Tuhan, itu benar-benar Wang Chen. Dia sebenarnya, membunuh jalannya menuju kota suci. Gila, apakah Wang Chen gila? Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia di sini untuk membalas dendam? Benarkah invasi suku laut ke kota Laut Hitam disetujui oleh Gunung Sainte? Di tengah keterkejutan dan keheranan, serangkaian seruan terdengar. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba dan cara berdarah Wang Chen membuat semua orang tidak bisa tenang. Pada saat yang sama, penampilan Wang Chen sepertinya memberitahu semua orang satu hal, rumor akhir-akhir ini benar adanya. Kota Laut Hitam diserang oleh Ras Laut, apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Gunung Suci? Wang Chen, apa yang kamu lakukan? Wang Chen, beraninya kamu. Beraninya kamu menginjak-injak martabat kota suci. Di tengah keributan, setelah melihat Wang Chen dan yang lainnya dengan jelas, penjaga Gunung Sainte yang tersisa juga marah. Saat ini, mereka berdua marah dan takut. Cara Wang Chen membuat semua orang tidak berani melakukan apapun sejenak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencacimaki Wang Chen dan meminta bantuan pada saat yang bersamaan. He he, martabat Gunung Sainte. Gunung Sainte masih memiliki martabat. Dia hanyalah penjahat yang tidak tahu malu. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, mencibir ketika mendengar kata-kata penjaga. Kata-kata. Gunung Sainte berkolusi dengan Ras Laut. Martabat apa yang perlu dibicarakan? Orang gila berteriak dengan dingin. Asteris produk, asteris. Begitu Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren selesai berbicara, kota suci menjadi gempar. Astaga, apakah Gunung Sainte benar-benar berkolusi dengan si Rache? Tidak mungkin. Keluarga Wang pasti memfitnah saya. Mustahil. Orang seperti apa Wang Chen itu? Meskipun keluarga Wang telah mendominasi selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah menindas yang lemah. Dia tidak bermusuhan dengan orang lain tanpa alasan. Mungkinkah Gunung Sainte itu benar-benar? Sesaat kemudian, kerumunan itu mulai bertengkar lagi. Beberapa orang yang percaya pada Wang Chen dengan lantang menyatakan kota suci tidak tahu malu, sementara beberapa orang yang mendukung Gunung Sainte dengan lantang memarahi keluarga Wang karena tidak tahu malu. Untuk sesaat, suara itu memekakkan telinga. Kota suci telah benar-benar berada dalam kekacauan saat ini. Keluarga Wang, jangan berani-berani memfitnahku. Di tengah keributan, raungan kemarahan datang dari kota suci. Astaga! Saat berikutnya, dua sosok melonjak ke langit dari Menara Suci di pusat kota suci. Wang Chen, menurutmu tidak ada seorang pun di Gunung Sainte. Jangan terlalu sombong. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu bergegas ke depan Wang Chen dan yang lainnya dan berteriak dengan marah. Utusan Gunung Sainte. Melihat kedua sosok tersebut, pupil mata matman mengecil dan dia mendengus dingin. Terlalu sombong. Memfitnah saya. Melihat kedua orang ini muncul, Wang Chen yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Dia menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Entah fitnah atau tidak, Gunung Sucilah yang paling tahu. Kata, sombong, tidak ada hubungannya denganku. Apa hak Gunung Sainte mengatakan itu lagi? Wang Chen, kamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi kedua utusan Gunung Sainte tiba-tiba berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan Wang Chen. Namun, saat ini, mereka tidak tahu harus berkata apa. Dalam keadaan seperti itu, mereka berdua hanya bisa melebarkan mata dan menatap Wang Chen dengan tajam. Namun pada akhirnya, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Haha, nak, buat apa buang-buang nafasmu pada orang seperti ini? Hancurkan saja mereka dan masuki menara suci untuk mendapatkan mutiara penolak air. Wu Jiang, yang berdiri di samping Wang Chen, berkata dengan lemah saat ini. Melihat utusan Gunung Sainte, sedikit kekecewaan muncul di matanya. Gunung Sainte, biasa saja. Gunung Sainte saat ini bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Rasanya telah berubah, begitu pula orangnya. Nak, serahkan padaku. Masuk saja ke Menara Suci tanpa khawatir. Berdiri di samping Wang Chen, jubah hitam juga berkata dengan lemah saat ini. Pada akhirnya, jubah hitam tetap datang ke sini. Apakah Black Robe masih punya pilihan sekarang? Ditipu oleh Wang Chen berarti ditipu seumur hidup. Harga yang dia bayar terlalu tinggi, dan tidak ada ruang untuk penebusan. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membantu Wang Chen dengan sekuat tenaga. Karena dia ada di sini, dia harus melakukan sesuatu. Dua utusan Gunung Sainte yang tidak penting. Dia tidak peduli dengan jubah hitam. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Mendengar kata-kata jubah hitam, Wang Chen mengangguk. Dia melihat kedua utusan Gunung Sainte dan tidak berkata apa-apa lagi. Kedua orang ini tidak lagi dapat membangkitkan minat Wang Chen saat ini. Serahkan saja pada jubah hitam. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin, sosoknya bersinar, dan langsung menuju Menara Suci. Wang Chen, jangan pikirkan itu. Melihat Wang Chen langsung menuju Menara Suci dan mendengar Wang Chen menyebutkan mutiara penolak air, ekspresi kedua utusan Gunung Sainte berubah drastis. Melihat Wang Chen hendak bergegas ke Menara Suci, keduanya buru-buru menggerakkan tubuh mereka untuk menghalangi langkah Wang Chen. Hehehe, lawanmu adalah aku, jubah hitam. Namun, sebelum mereka berdua sempat bereaksi, bayangan hitam melintas, menghalangi di depan mereka. Jubah hitam. Dia mulai bergerak. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, telapak tangan jubah hitam meledak. Sampai jumpa. Di tengah suara gemuruh dan gemetar, terdengar dua kali tepukan yang memekatkan telinga. Angin dari telapak tangan bersiul, dan asap hitam memenuhi udara. Kedua telapak tangan ini menutupi langit dan matahari. Dalam sekejap mata, dunia seakan menjadi gelap. Tidak bagus, mundur. Menghadapi serangan jubah hitam, kedua utusan Gunung Sainte, ekspresi berubah drastis. Kekuatan serangan ini, aura serangan ini, membuat hati mereka menjadi dingin. Keluarga Wang sebenarnya memiliki prajurit yang kuat. Kekuatan jubah hitam membuat kedua utusan Gunung Sainte merasa tercekik. Mundur, apakah Anda masih punya jalan keluar? Mendengar kata-kata mereka, Black Robe mencibir. Astaga! Saat suaranya turun, sosok jubah hitam melintas, muncul di samping salah satu utusan Gunung Sainte. Mati! Di bawah tatapan ngeri dari utusan Gunung Sainte, jubah hitam langsung meninju. Ledakan! Langit dan bumi berputar. Kota suci, yang telah damai selama bertahun-tahun, pada saat ini, jatuh ke dalam keadaan gemetar. Seluruh kota suci, pada saat ini, berada dalam suasana yang menyesakkan. Bam! Dalam sekejap mata, suara gemuruh datang. Ah! Jeritan meledak. Di tengah teriakan tersebut, utusan Gunung Sainte terlempar. Darah berceceran, daging dan darah berceceran. Utusan Gunung Sainte yang terkena pukulan jubah hitam hampir separuh tubuhnya patah. Kecepatan Black Robe terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan Black Robe terlalu ganas, dan dia tidak punya cara untuk melawan. Kesenjangan kekuatan menyebabkan utusan Gunung Sainte dikalahkan dalam satu gerakan. Merasa! Melihat pemandangan seperti itu, penduduk kota suci merasa sulit bernapas. Kekuatan macam apa ini? Kapan keluarga Wang menjadi begitu kuat? Membunuh saat mereka memasuki kota suci, melukai para utusan Gunung Sainte. Sebuah langkah gila, hasil yang gila. Saat ini, mata semua orang terbuka lebar. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Setelah mengirim utusan Gunung Sainte terbang dengan satu pukulan, Black Robe mencibir. Sosoknya melintas, menuju utusan Gunung Sainte lainnya dengan wajah pucat. Dalam pertempuran ini, jubah hitam saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Dengan kinerja kuat jubah hitam, Wang Chen dengan cepat memimpin orang-orangnya menuju Menara Suci. Tersesat! Menghadapi beberapa penjaga Gunung Sainte yang menghalangi jalannya, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Bunuh! Sambil mendengus dingin, Wang Chen langsung mengeluarkan Square Sky Shell. Ledakan! Langit dan bumi bergetar! Didorong oleh energi kacau, Square Sky Shell berubah menjadi gunung besar. Gunung besar ini hampir menutupi Kota Suci. Gemuruh! Guntur meraung, dan dengan suara kehancuran dan gelombang udara, Square Sky Shell langsung menekan para penjaga Gunung Sainte. Tidak bagus! Lari! Sialan! Wang Chen gila! Apakah dia mencoba menghancurkan Kota Suci? Adegan mengejutkan yang ditampilkan oleh Square Sky Shell membuat semua orang di Kota Suci gemetar. Jika segel langit persegi menutupinya, setidaknya sepertiga Kota Suci akan menjadi reruntuhan. Langkah pertama Wang Chen sangat kejam. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Untuk menghindari baku tembak, dalam sekejap, semua orang di Kota Suci berteriak ketakutan. Banyak orang melarikan diri ke segala arah. Boom! Dalam kekacauan itu, di bawah tatapan ngeri para penjaga Gunung Sainte, Square Sky Shell jatuh dengan kejam. Suara gemuruh bergema. Di hadapan segel langit persegi, meskipun para penjaga Gunung Sainte berusaha sekuat tenaga untuk melawan, sayang sekali perlawanan mereka tidak berguna saat ini. Bagaimana cahaya kunang-kunang bisa menyaingi kecemerlangan bulan? Bagaimana semut-semut ini bisa mengguncang pohon? Ark! Dalam sekejap mata, di bawah segel langit persegi, para penjaga yang kekuatannya bahkan belum mencapai tingkat kekuasaan Tuhan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Di tengah jeritan, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Adegan itu sangat tragis. Pada saat ini, energi suci Kota Suci telah hilang. Di tengah bencana tersebut, tempat ini seolah berubah menjadi neraka dunia. Beberapa penjaga Gunung Sainte pertama yang terkena segel langit persegi dimusnahkan tanpa sisa daging dan darah mereka. Ada pun penjaga yang mengikuti, meskipun keadaan mereka sedikit lebih baik. Namun, tidak dapat dihindari juga bahwa dia akan binasa. Serangan Square Sky Cell ini merenggut nyawa lebih dari 10 penjaga Gunung Sainte. Wang Chen tidak bersimpati pada orang-orang ini. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena berdiri di sisi Gunung Sainte. Hasilnya hari ini adalah kamu mati atau aku mati. Ledakan. Akhirnya, setelah menekan lebih dari 10 orang, tepat ketika segel langit persegi hendak jatuh ke Kota Suci, Wang Chen tiba-tiba mencubit segel tangan. Square Sky Cell berhenti tiba-tiba, membeku di udara. Gemuruh. Meski begitu, rentetan suara gemuruh terdengar silih berganti di momen berikutnya. Di bawah gelombang udara yang menakutkan, hampir sepertiga Kota Suci langsung berubah menjadi reruntuhan. Rumah-rumah runtuh, dan debu memenuhi langit. Ark. Serangkaian jeritan terdengar saat satu demi satu sosok dikirim terbang keluar. Jika bukan karena Wang Chen mengendalikan kekuatannya, ribuan orang ini akan berubah menjadi daging cincang. Kali ini, Wang Chen tidak memilih untuk membunuh mereka sepenuhnya. Orang-orang ini hanyalah orang-orang biasa di Kota Suci. Ayo pergi. Di tengah debu yang memenuhi langit, Wang Chen menyingkirkan segel langit persegi dan memandang dengan dingin ke arah Menara Suci. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya bersinar. Di bawah pimpinan Wang Chen, sekelompok orang dengan cepat bergegas ke Menara Suci. 2104. Anak dari keluarga Wang itu benar-benar sombong. Mengapa? Apakah kamu tidak akan bergerak? Kota Suci berada dalam kekacauan. Namun, di kejauhan, di puncak Gunung Suci, berdiri dua sosok. Kedua sosok itu menatap ke arah Kota Suci dengan ekspresi serius. Lelaki tua berjubah abu-abu yang berdiri di sebelah kiri menghela nafas dan bertanya pada lelaki tua berjubah putih di sebelahnya. Saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Mendengar pertanyaan tetua berjubah abu-abu, tetua berjubah putih menghela nafas dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Di saat yang sama, kilatan cahaya melintas di mata lelaki tua berjubah putih itu saat dia mengatakan ini. Kemudian lelaki tua berjubah putih itu bertanya, Bagaimana denganmu? Kalau mau bergerak, masih belum terlambat. Jika Anda terus menonton, pagoda suci mungkin akan hancur. Pria tua berjubah putih itu tampak serius saat berbicara. Aura yang sangat agung langsung menyebar dari tubuhnya. Saya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu tertawa ketika mendengar perkataan lelaki tua berjubah putih itu. Anak itu tidak bertindak terlalu jauh. Jika dia tidak berhenti sekarang, saya khawatir setengah dari kota suci akan hancur. Darah akan mengalir seperti sungai di kota suci dan mayat akan berserakan di mana-mana, bukan? Lelaki tua berjubah abu-abu itu berkata perlahan, tenggelam dalam pikirannya. Itu benar. Dia berbicara tentang momen ketika segel surgawi empat sisi Wang Chen telah ditekan. Wang Chen berhenti di saat-saat terakhir. Setelah membunuh beberapa penjaga gunung Sainte, Wang Chen tidak bertindak ekstrim. Pada saat kritis, dia telah mencabut segel surgawi empat sisi dan mencegahnya menekan kota suci. Kalau tidak, bagaimana situasi saat ini bisa seperti ini? Sungguh tak terbayangkan. Mungkin, seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah abu-abu itu, lebih dari separuh kota suci akan hancur. Darah akan mengalir seperti sungai di kota suci dan mayat akan berserakan di mana-mana. Dari kelihatannya, Wang Chen memang menunjukkan belas kasihan. Itu juga mengapa kedua lelaki tua berjubah abu-abu dan jubah putih tidak segera menghentikannya. Ya, dia berhenti. Anak itu masih memiliki rasa kesopanan. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui secara spesifik masalah ini? Mereka menuju balapan laut. Orang tua berjubah putih itu bergumam. Sepertinya kamu diam-diam menyetujui tindakannya. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah putih, lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun Wang Chen menunjukkan belas kasihan. Namun, jika mereka menyetujuinya, bagaimana mungkin wajah mereka, Gunung Sainte, masih tersisa. Penatua berjubah abu-abu jelas sedang berjuang saat ini. Persetujuan diam-diam. Keluarga Ryu, keluarga Wo, keluarga Su, Oh, dan Clear Stream Pavilion. Terlebih lagi, sepertinya penduduk lembah bulan putih juga mengetahui masalah hari ini. Mereka sangat pendiam. Tetua berjubah putih itu bertanya dengan penuh arti. Keluarga Su dan keluarga Ryu memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Tidak perlu banyak bicara tentang Clear Karen Pavilion. Bahkan jika itu adalah lembah bulan putih. Wang Chen saat ini dapat dianggap setengah dari lembah bulan putih, bukan. Tampaknya Wang Chen sudah memberi tahu mereka sebelumnya. Sejak kemarin, semua anggota pasukan ini telah bergegas ke garis depan, meninggalkan satu atau dua orang tua untuk mengawasi tempat ini. Mereka punya alasan untuk tidak bertindak. Namun, keluarga kura-kura hitam ini. Tetua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Keluarga kura-kura hitam tampaknya tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Bahkan jika Wang Chen kemungkinan besar adalah penerus orang itu, bahkan jika keluarga kura-kura hitam mengetahuinya, mereka tidak dapat mentolerir tindakan Wang Chen hari ini. Namun, mengapa mereka melakukan hal yang sama seperti keluarga Ryu, Clear Stream Pavilion, dan keluarga Su? Hal ini pasti menyebabkan tetua berjubah abu-abu itu khawatir. Keluarga Su, he he, orang itu kembali. Terhadap pertanyaan tetua berjubah abu-abu, tetua berjubah putih tidak merasakan masalah sedikitpun dan langsung menjawab. Orang itu, maksudmu? Penatua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening, mengungkapkan lebih banyak keraguan. Namun, saat dia melihat kekejauhan, matanya tiba-tiba berbinar. Dia, mungkinkah? Bagaimana mungkin? Tetua berjubah abu-abu itu berteriak tanpa sadar. Tidak ada yang mustahil. Kami berdua masih hidup, apalagi dia. Tetua berjubah putih itu menghela nafas pelan. Saat kata-katanya jatuh, puncak gunung menjadi hening sejenak. Hah, hah, hah. Napas si tua berjubah abu-abu menjadi semakin cepat. Pupil matanya perlahan berkontraksi, dan ekspresinya terus berubah. Lambat laun, sedikit rasa takut dan tidak percaya muncul di hatinya. Dari mana kamu mendapat berita ini? Setelah beberapa saat, tetua berjubah abu-abu memecah kesunyian dan bertanya. Saya merasakan auranya, tidak mungkin salah. Ekspresi tetua berjubah putih itu rumit. Beberapa hari yang lalu, dia merasakan jejak aura. Kemunculan jejak aura itulah yang membuat dia tahu bahwa orang dari keluarga Wu telah kembali. Hanya dia yang bisa membuat keluarga Wu melakukan apa yang mereka lakukan hari ini, bukan. Ada terlalu banyak hubungan antara semua ini. Kalau begitu, tidak mungkin salah. Saya tidak menyangka dia akan kembali. Tampaknya orang-orang yang tadinya diam kini tidak bisa menahannya lagi. Tampaknya saat itu, terlalu banyak hal yang disembunyikan, dan terlalu banyak kebohongan yang tertinggal. Era ini akan segera meletus. Penatua berjubah abu-abu itu menghela nafas dan tersenyum pahit. Pada saat ini, tinjunya yang terkepal mengendur. Dalam sekejap, dia merasakan ketidakberdayaan. Dunia ini tidak lagi berada di bawah kendali Gunung Sainte. Tetua berjubah abu-abu itu menghela nafas pelan. Era telah berubah, begitu pula dunia. Gunung Sainte saat ini bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Hati manusia menjadi keruh. Keyakinan masa lalu telah lama ditinggalkan. Terlalu banyak pembusukan yang dibiarkan. Saatnya langit berguncang. Tetua berjubah putih itu mengeluh. Mungkin, namun, konsekuensi kehilangan gengsi kali ini terlalu parah. Mungkin, Gunung Sainte. Penatua berjubah abu-abu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bagaimana benua langit suan akan berubah setelah hari ini. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Seperti yang dikatakan tetua berjubah putih, langit telah berubah, begitu pula orang-orangnya. Gunung Sainte saat ini bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Keluarga Bai tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan keluarga Teng dan keluarga San? Bagaimana dengan yang lainnya? Tetua berjubah abu-abu itu bertanya, tidak mau menyerah. He he. Mendengar perkataan tetua berjubah abu-abu, tetua berjubah putih itu tertawa. Sebenarnya kamu sudah punya jawabannya. Bukan. Menghadapi pertanyaan tetua berjubah putih, tetua berjubah abu-abu membuka mulutnya. Pada akhirnya, ekspresinya mereduk. Ya, saya sudah tua, dan saya tidak mau menerima kenyataan di depan saya. Setelah ribuan tahun kejayaan, sekarang saya akan jatuh dari tumpuan saya, saya masih tidak bisa melepaskannya. Keluarga Bai. He he. Sedangkan untuk keluarga Teng dan keluarga San, saya khawatir mereka tidak akan bisa. Tak satupun dari mereka yang mampu menangani situasi saat ini, bukan. Penghalang tiga alam, benua langit Suan, ambisi mereka terlalu besar. Dan tangan dan kaki mereka tidak mampu memuaskan ambisi itu. Di tempat ini, bagaimana mereka masih memiliki kemampuan? Sisanya mungkin sedang menonton, bukan? Tapi, saya masih sedikit ogah-ogahan. Bisakah kita membiarkan Wang Chen menjadi seperti ini? Meski hati manusia sudah berubah, kita tetap harus menjaga harkat dan martabat kita. Atau yang lain. Sambil berkata demikian, tetua berjubah abu-abu itu memandang ke arah kota suci di kejauhan. Biarkan saja, era ini bukan milik kita. Kami sudah pergi ke sana. Medan perang telah dimulai. Sisi ini tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Dia akan menyerahkan urusan lainnya kepada mereka untuk ditangani. Wang Chen tidak akan menyentuh menara suci. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Menghadapi kekhawatiran tetua berjubah abu-abu, tetua berjubah putih hanya menertawakannya. Mengatakan ini, dia menghela nafas, berbalik, dan perlahan berjalan menuruni puncak gunung. Gerakannya yang tampak lambat justru menyusutkan tanah hingga beberapa inci. Dalam sekejap mata, tetua itu telah berjalan ribuan meter. Jika Wang Chen dan yang lainnya melihat kekuatan seperti itu, mereka pasti akan kagum dengan fakta bahwa dia mampu mengecilkan tanah dengan begitu mudah tanpa kakinya menyentuh tanah. Biarkan saja. Hanya ketika tetua berjubah putih menghilang dari dunia barulah tetua berjubah abu-abu melihat kekejauhan dengan ekspresi rumit. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Boom! Sebuah ledakan keras datang dari kota Sein di kejauhan. Di tengah ledakan ini, menara suci berguncang sedikit, dan Wang Chen serta yang lainnya bergegas ke menara suci. Melihat pemandangan ini, tetua berjubah abu-abu itu menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya menara suci aman. Wang Chen tidak akan menghancurkan menara suci lagi. Mungkin sudah waktunya kita berangkat. Serahkan era ini kepada generasi muda. Melihat segala sesuatu di kejauhan, tetua berjubah abu-abu itu bergumam dengan ekspresi rumit. Mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak mau peduli lagi dengan apapun di sini. Dia telah memandang rendah tanah ini entah sudah berapa tahun. Sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun Gunung Sainte. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai. Siapapun yang memiliki pandangan tajam tahu apa yang telah mereka lakukan terhadap suku Oseanik. Kalau begitu, kenapa repot-repot? Bagaimana dengan perairan berlumpur? Adapun kalian berdua. Berbalik untuk pergi, tetua berjubah abu-abu itu memandang ke kejauhan ke arah dua utusan Gunung Sainte yang dikendalikan oleh jubah hitam. Dia merenung sejenak. Baik, kalian berdua boleh berhenti di sini. Gunung Sainte tidak membutuhkan orang sepertimu. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu membentuk segel tangan yang tersembunyi, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang dari dunia ini. Puncak Gunung Sainte kembali hening dalam sekejap mata. Angin sejuk bertiup. Kota suci yang jaraknya puluhan ribu meter berada dalam kekacauan. Di sisi ini, masih sangat sepi. Seolah-olah apa yang terjadi 10 ribu meter jauhnya tidak ada hubungannya dengan sisi ini. Seolah-olah tidak ada seorangpun yang muncul di sini dan tidak pernah ada percakapan apapun. Di dalam Gunung Sainte, banyak mata menatap ke arah kelahiran. Beberapa dari orang-orang ini sedang menunggu, menunggu seseorang untuk bergerak. Beberapa orang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Gunung Sainte saat ini bukanlah sebuah blok monolitik. Pada hari ini, kota suci sedang dalam kekacauan. Di dalam Gunung Sainte, ada juga arus bawah yang bergejolak. Tempat suci. Bangunan inti kota suci juga merupakan simbol kota suci. Pagoda yang mengjulang tinggi ini selalu mewakili Gunung Suci, tempat yang dijunjung semua orang. Itu mewakili inti kekuatan, puncak kekuatan. Hampir mewakili status Gunung Sainte di dunia. Dalam jutaan tahun terakhir, Gunung Sainte tidak muncul secara langsung untuk urusan biasa. Jika ada sesuatu, itu akan disampaikan ke dunia melalui sangtum. Bisa dibayangkan status sangtum. Namun, saat ini, tempat suci mengalami bencana yang belum pernah dialaminya selama jutaan tahun. Di tempat suci, setelah membunuh beberapa penjaga di luar tempat suci, Wang Chen, Jiang Chenyuan, Kuang Ren, Yosin Yan, dan Wu Jiang telah melangkah ke tempat yang selalu dikagumi orang-orang. 2.105. Dimensi Saku Di dalam menara suci, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak melebarkan mata mereka saat mereka melangkah ke menara suci. Benar, menara suci di depan mereka seperti dimensi saku. Itu adalah ruang yang sangat luas dengan radius lebih dari 10 juta meter. Dibandingkan dengan menara suci, yang tampaknya hanya berdiameter beberapa ratus meter dari luar, terdapat perbedaan yang sangat besar. Jelas sekali bahwa bagian dalam menara suci adalah ruang terpisah. Itu adalah dimensi saku yang diciptakan oleh Gunung Sainte yang perkasa dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Sulit membayangkan pembangkit tenaga listrik macam apa yang mampu secara mandiri menciptakan dunia seperti ini di kota suci. Meskipun dunia ini tidak terlalu besar, sarana yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut sungguh luar biasa. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Seperti rumor yang beredar, menara suci adalah dimensi saku. Ini adalah dimensi saku. Setelah pulih dari keterkejutannya, Liu Xinian berkata dengan suara yang dalam. Siapa peduli itu dimensi kantong atau bukan? Mari kita ambil mutiara penolak air terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Liu Xinian, Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Mutiara penolak air ada di istana di awan. Begitu Jiang Chen Yuan selesai berbicara, Wu Jiang buru-buru menambahkan. Istana di atas awan. Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen dan yang lainnya terlihat terkejut. Tanpa sadar, mereka mengangkat kepala untuk melihat. Merasa. Segera, ketika mereka melihat segala sesuatu di langit, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Istana di atas awan. Sebenarnya, ini benar-benar istana di atas awan. Letaknya di tengah awan. Sungguh boros. Kali ini, bahkan Jiang Chen Yuan pun berseru kaget. Ekspresi Wang Chen berubah. Karena pada saat itu, ketika mereka mengangkat kepala, mereka melihat pemandangan di langit. Di tengah dimensi saku ini, ribuan meter di atas awan, apakah istana emas Song Li yang sangat megah? Istana emas itu bagaikan terik matahari yang menggantung tinggi di antara langit dan bumi, memancarkan sinar cahaya kemasan setiap saat. Wang Chen dan yang lainnya bahkan lebih kagum dengan Aula yang menakjubkan dan megah itu. Jika bukan karena Wang Chen dan yang lainnya sudah berselisih dengan Gunung Sainte dan konflik antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan, mereka mungkin telah memuja Gunung Sainte saat ini. Di seluruh benua langit yang mendalam, hanya Gunung Sainte yang mampu menciptakan istana terapung di tengah awan. Bagaimana enam klan besar dan empat tempat suci bisa menciptakan keberadaan seperti itu? Istana di awan dikabarkan didirikan oleh seorang murid dewa sejati. Dia adalah pendiri pertama Gunung Sainte. Menghadapi keterkejutan Wang Chen dan yang lainnya, Wu Jiang menjelaskan dengan suara yang dalam. Murid Tuhan yang sejati. Kata-kata Wu Jiang membuat Wang Chen terkejut tanpa sadar. Murid Tuhan yang sejati. Pendiri Gunung Sainte. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Mungkinkah Tuhan sejati pernah menerima murid di masa lalu? Wang Chen memandang Wu Jiang dengan rasa ingin tahu. Tampaknya Wu Jiang mengetahui banyak hal. Yang membuat Wang Chen semakin penasaran adalah bagaimana Wu Jiang mengetahui semua ini. Karena terlalu banyak misteri mengenai Gunung Sainte. Misalnya siapa yang mendirikan Gunung Sainte? Ada yang mengatakan itu adalah Dewa Sejati, ada yang mengatakan itu adalah Dewa Langit, ada pula yang mengatakan itu adalah ahli misterius yang muncul setelah Dewa Sejati dan Dewa Langit menghilang. Beberapa juga mengatakan bahwa Gunung Sainte awalnya didirikan oleh enam klan besar dan ahli dari semua pihak. Adapun jawaban sebenarnya, tidak ada yang tahu. Faktanya, sebagian besar orang di Gunung Suci bahkan tidak mengetahui hal ini. Mungkin, hanya penjaga Gunung Sainte saat ini, atau beberapa keberadaan kuno Gunung Sainte yang mengetahuinya. Bagian sejarah ini seolah terkubur oleh lapisan debu yang sulit diangkat. Namun kini, Wang Chen mengetahui asal-muasal Gunung Sainte dari Wu Jiang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bingung? Murid Tuhan yang sejati, tidak mungkin, Dewa Sejati menerima murid saat itu. Mengapa dunia tidak mengetahui semua ini? Sementara Wang Chen bingung, Jiang Chen Yuan juga bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Apakah ini benar? Eksentrik menunjukkan ekspresi keraguan yang lebih langsung. Mungkin, menurut pendapat eksentrik, apa yang dikatakan Wu Jiang hanyalah sebagian dari rumor yang beredar. Di antara semua yang hadir, hanya Yosin Yan yang menunjukkan ekspresi pengertian. Dia berdiri di tempat dan berpikir keras. Namun, setelah beberapa saat, Yosin Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wu Jiang secara berbeda. Haha, murid Tuhan yang sejati. Itu benar. Sebelum Dewa Sejati pergi, dia menerima empat murid. Salah satunya adalah pendiri Gunung Sainte. Tentu saja, dalam berdirinya Gunung Sainte, konon tiga orang lainnya juga ikut berkontribusi. Hanya saja karena suatu alasan, tiga murid Dewa Sejati yang tersisa kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa mengatakan bahwa mereka menjaga rahasia Tuhan yang benar, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka mengikuti Tuhan yang benar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka masih berada di benua Tian Suan. Namun, saya tidak tahu secara spesifik. Wu Jiang tersenyum dan berkata sambil merasakan tatapan bingung dari Wang Chen dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Wang Chen untuk terus bertanya. Nak, sekarang bukan waktunya bicara. Cepat, pergi ke mutiara penghindaran air. Rumor mengatakan bahwa ada binatang buas yang menjaga aulawan. Kita tidak boleh lengah. Setelah mengatakan itu, Wu Jiang mengalihkan perhatiannya ke aulawan di langit. Baiklah, ayo ke mutiara penghindaran air dulu. Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen kembali sadar dan mengangguk sebagai jawaban. Meskipun dia memiliki ribuan pertanyaan di benaknya, Wang Chen tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menjaga menara suci. Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Ini juga karena gunung Sainte telah tenang selama ribuan tahun, sehingga mereka lengah. Mungkin, dari sudut pandang gunung Sainte, prestise kota suci adalah sesuatu yang tak seorang pun berani melanggarnya. Kota suci hanya berjarak 10 ribu meter dari gunung Sainte. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kota suci, kedua penjaga dan beberapa penjaga yang ditempatkan di sini akan dapat menunda mereka untuk sementara waktu. Kemudian, pembangkit tenaga listrik dari gunung Sainte akan tiba di sini dalam sekejap mata. Itu juga karena ruangan menjadi begitu sunyi pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa memasuki menara suci dengan mudah? Bagaimana mungkin mereka bisa berdiri di dunia ini dengan pikiran yang tenang? Dia takut mereka harus menghadapi tantangan dan bahaya yang tiada akhir sekarang. Dapat dikatakan bahwa kecerobohan gunung Sainte telah memberi kesempatan ini kepada Wang Chen dan yang lainnya. Tentu saja, keluarga Ryu, keluarga Zoo, Pavilion Clearstream, keluarga Kura-Kura Hitam, dan Lembah Bulan Putih telah berkontribusi besar. Meski begitu, dengan penundaan keluarga-keluarga ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Jika mereka terus tinggal di sini, mereka masih dalam bahaya bahkan jika keluarga-keluarga ini menunda mereka secara diam-diam. Ayo pergi. Mendengar hal ini, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen memimpin dan langsung terbang menuju istana di awan di atas kehampaan. Wuss! Angin bersiul melewati telinganya. Energi kekacauan di sekelilingnya meletus. Dengan bantuan keterampilan tubuh mengejar bulan, Wang Chen hanya mengambil satu langkah untuk mencapai ketinggian ribuan meter di langit. Istana di awan kini berada di depan Wang Chen. Mengaum! Sayangnya, di dalam Menara Suci, Wang Chen dan yang lainnya tidak ditakdirkan untuk menjalani perjalanan yang mulus. Begitu mereka tiba, saat Wang Chen mendarat di ruang kosong di depan istana di awan, Yosin, Yan dan yang lainnya baru saja tiba. Ketika Wang Chen dan yang lainnya hendak memasuki istana di awan, istana tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga datang dari dalam istana. Ledakan! Segera setelah suara gemuruh, aurak agungan tertinggi menyapu dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap mata, hembusan angin kencang menyapu dan awan berubah. Retak-retak-retak! Pintu menara suci yang tertutup rapat perlahan terbuka pada saat ini. Siapa yang berani menyinggung istana di awan? Saat berikutnya, suara dingin datang dari pintu yang terbuka perlahan. Suara ini seperti suara setan. Dalam sekejap, hal itu seolah meledak di hati Wang Chen dan yang lainnya, bahkan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Oh tidak! Binatang penjaga telah bangkit. Istana di depan mereka berguncang. Ketika dia mendengar suara dingin datang dari istana, Wu Jiang, yang berdiri di samping Wang Chen, langsung mengubah ekspresinya. Binatang penjaga. Ketika dia mendengar kata-kata Wu Jiang, ekspresi Wang Chen berubah serius. Untuk bisa menjadi binatang penjaga tempat seperti menara suci, kekuatannya pasti luar biasa. Terlebih lagi, pada saat ini, aura kuat yang dirasakan Wang Chen. Aura itu seakan membuat darah Wang Chen membeku. Jiwanya sudah mulai bergetar tak terkendali. Dia kemudian melihat ke arah Jiang Chen Yuan dan yang lainnya di sampingnya. Di bawah aura ini, bahkan wajah mereka tampak sedikit pucat. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang diberikan aura ini pada mereka. Meski begitu, Wang Chen dapat yakin bahwa aura ini bukanlah aura terkuat yang dimiliki binatang itu. Wang Chen tidak dapat membayangkan betapa kuatnya binatang buas ini. Boom! Saat Wang Chen masih sok, pintu istana perlahan terbuka pada saat berikutnya. Setelah ini, tidak ada binatang raksasa yang tampak seperti gunung atau binatang buas dan agung yang muncul. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya sebenarnya adalah seekor kambing hitam legam yang tidak lebih tinggi dari lutut orang dewasa. Benar sekali, itu seekor kambing. Bahkan ukurannya lebih kecil dari kambing biasa. Adegan aneh seperti itu membuat Wang Chen dan yang lainnya, yang dalam kewaspadaan tinggi seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Ekspresi mereka menjadi aneh. Wang Chen dan yang lainnya bahkan curiga mereka sedang melihat sesuatu. Mereka tanpa sadar melihat ke dalam istana. Namun, saat ini, aulah itu kosong. Tidak ada satu jiwapun di dalamnya. Hal itu memaksa Wang Chen dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke kambing di depan mereka lagi. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya, kambing yang tampak kurus itu memiliki rambut hitam panjang yang menjuntai langsung di tanah. Matanya cerah dan penuh semangat, dan ada tanduk hitam legam di dahinya. Di bawah cahaya kemasan yang dipancarkan dari istana, tubuhnya yang hitam legam memantulkan cahaya redup. Selain itu, tidak banyak yang bisa dilihat darinya. Saudaraku, Saudara Wu Jiang, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami? Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, sudut mulut Jiang Chenyuan bergerak-gerak, dan dia tidak bisa tidak bertanya kepada Wu Jiang siapa yang ada di sebelahnya. Saudara Wu Jiang, ini, ini tidak mungkin binatang buas itu, kan? Eksentrik juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat Wu Jiang. Apakah itu seekor kambing? Atau apakah itu kambing yang lemah? Selain bertanduk satu, tidak ada yang istimewa dari seekor kambing. Menghadapi semua ini, bagaimana eksentrik dan Jiang Chenyuan bisa tetap tenang? Saudara Wu Jiang, kamu. Namun, saat keduanya mengalihkan perhatian ke Wu Jiang, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat itu, wajah Wu Jiang sedikit pucat, dan matanya sangat serius. Ini adalah ekspresi yang belum pernah muncul bahkan saat dia menghadapi Oceanics. Apa yang dilihat Wu Jiang? Kenapa dia begitu serius? Bos, Xinian, ada apa? Setelah mengetahui bahwa Wu Jiang tidak biasa, eksentrik mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen dan Yuxinian. Pada saat itu, Wang Chen dan Yuxinian tidak hanya terlihat terkejut atau bingung. Sebaliknya, ekspresi mereka bahkan lebih serius daripada ekspresi Wu Jiang. Pada saat itu, aura di sekitar Wang Chen dan Yuxinian samar-samar terpancar. Mereka berdua mengepalkan tangan mereka erat-erat dan memandang kambing di depan mereka dengan sangat waspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Apa yang sedang terjadi? 2106. Ketika dia melihat reaksi Wang Chen dan Yuxinian, eksentrik tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena saat ini, ekspresi Wang Chen dan Yuxinian sangat serius. Sangat jarang melihat ekspresi seperti itu di wajah Wang Chen. Penampilannya yang seperti sedang menghadapi musuh besar membuat orang bingung. Tidak, si kecil ini. Dia sepertinya. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, Jiang Chen Yuan juga memiliki sedikit keraguan saat ini. Pada saat berikutnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, ekspresi Jiang Chen Yuan juga menjadi gugup. Saat ini, suasana di lapangan menjadi sangat aneh dan membosankan. Petik dua tanda tanya. D. Dalam suasana yang membosankan dan aneh, ekspresi Jiang Chen Yuan terus berubah saat dia tanpa sadar bertanya. D. Kemunculan kata ini membuat hati Jiang Chen Yuan tiba-tiba menegang. Jika itu masalahnya, maka seharusnya begitu. Tanpa menunggu suara Jiang Chen Yuan memudar, Wang Chen menganggup dengan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam, berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang redup, dan satu tanduk di kepalanya. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen dan yang lainnya, keberadaan yang tampak kurus dan kecil ini membuat Wang Chen berbicara dengan susah payah. Petik dua tanda tanya. D. Ya Tuhan, tidak mungkin. Setelah mendengar nama ini, Eksentrik, yang sebelumnya masih bingung, mau tak mau ekspresinya berubah drastis saat dia tiba-tiba berseru. Dalam legenda, binatang buas kuno. Tidak, itu melampaui tingkat binatang buas, sebanding dengan tangan. D. Jiang Chen Yuan menelan ludah dan bertanya. D. Pengaruh nama ini terlalu besar. Ia dikenal sebagai salah satu binatang buas kuno, tetapi ia juga berada di antara binatang buas dan binatang dewa. Kekuatannya tidak kalah dengan binatang dewa. Tentang, terlalu banyak legenda tentang D. Jika keberadaan di depan mereka benar-benar. Kata-kata D. Eksentrik tahu mengapa ekspresi Wang Chen dan yang lainnya begitu jelek. Jika keberadaan di depan mereka itu benarkah? D. Maka masalah hari ini akan merepotkan. Bukan. D. Berbentuk seperti kilin, ditutupi bulu hijau. Meskipun binatang ini, D. Serupa. Namun, jelas bukan. D. Dia, cabang D. Wu Jiang mengirim transmisi suara ke Wang Chen dan yang lainnya saat dia. Dia merasa malu. Cabang samping. Wang Chen menunjukkan sedikit keraguan. Petik dua tanda tanya. Garis jaminan D. Saya juga bisa tulus. D. Tapi itu bukan yang asli. D. Namun, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Itu tidak kalah dengan binatang ganas kuno. Jangan mudah marah, jangan meremehkan garis keturunannya. Makhluk ini memiliki rasa bangga yang kuat. Kalau marah, akibatnya tak terbayangkan. Wu Jiang menganggup dengan ekspresi serius. Manusia rendahan. Saat kata-kata Wu Jiang sampai ke telinga Wang Chen, kambing hitam yang berdiri di depan mereka bertanya dengan dingin. Saat ini, kambing berbicara dalam bahasa manusia, suaranya bermartabat. Jejak raguan melintas di matanya yang gelap dan tak berdasar. Senior, kami di sini untuk meminjam mutiara penolak air. Begitu kambing hitam itu selesai berbicara, Wu Jiang buru-buru menjawab dengan hormat. Mutiara penolak air. Mendengar kata-kata Wu Jiang, dia tercengang. Mata dia bersinar dengan cahaya dingin. Saat berikutnya, tanduk di kepalanya bersinar dengan cahaya dingin. Setelah cahaya dingin, D menyipitkan matanya. Meminjam. Huff. Saya tidak menyangka gunung Sainte akan jatuh sedemikian rupa. Beraninya kalian reptil rendahan masuk ke tempat ini. Jelas sekali, dalam sekejap mata. Saat ini, D telah memahami semua yang terjadi di luar menara suci. Berbicara tentang ini, auranya tiba-tiba menekan Wang Chen dan yang lainnya. Martabat gunung Sainte tidak bisa dilanggar. Tempat ini dijaga olehku. Jangan pernah berpikir untuk mengambil setengah langkah ke dalam. Terima hukumanku. Momen selanjutnya, D meraung lebih keras. Boom. Saat dia selesai berbicara, dia diselah oleh ledakan. Aura D melambung hingga puncaknya. Astaga. Lalu, sosoknya melintas. D menghilang dari tempatnya. Angin menderu-deru. Sesaat kemudian, bayangan hitam muncul, langsung menuju Wang Chen. Tidak bagus. Adegan tiba-tiba membuat wajah Wu Jiang dan yang lainnya berubah. Wang Chen, kamu dan aku akan bergandengan tangan untuk menghentikan hal ini. Sisanya masuk ke istana untuk menemukan mutiara penolak air. Buruan, kita bisa bertahan paling lama 15 menit. Wu Jiang berteriak pada Jiang Chen Yuan dan yang lainnya dengan cemas. Boom. Saat suara Wu Jiang turun, bayangan hitam telah tiba di depan Wang Chen. Sesaat kemudian, terdengar suara gemetar yang hebat. Gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Di mana, saat dia menerkamnya, Wang Chen menghindari bagian vitalnya dan siap melawan. Bahkan pada saat ini, setelah pukulan itu, di tengah suara yang menggelegar, wajah Wang Chen berubah drastis. Sangat kuat. Berseru dalam hatinya, wajah Wang Chen menjadi pucat. Engah. Engah. Menyemburkan setegup darah, tubuh Wang Chen terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Saudara Chen. Bos. Melihat pemandangan di depan mereka, Yosin Yan dan Eksentrik mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Seberapa kuat Wang Chen, mereka sangat jelas mengenai hal ini. Bahkan keberadaan Puresun Advanced Stage tidak dapat menekan Wang Chen seperti ini. Dan ini, pukulan D yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya telah menyebabkan dampak yang sangat besar pada Wang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Tidak apa-apa. Buruan dapatkan mutiara penolak air. Mendengar seruan Yosin Yan dan Eksentrik, Wang Chen yang terpesona, buru-buru berteriak. Buk-buk. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya dan menginjak keras ruang kosong di depan Sky Hall. Ledakan. Di bawah kekuatan yang luar biasa, suara tumpul terdengar dan seluruh istana Yun Xiao bergetar hebat. Engah. 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 Setelah memuntahkan setegup darah lagi, Wang Chen akhirnya menstabilkan tubuhnya. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat Wang Chen tidak menderita luka serius, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya buru-buru berkata. Ini bukan waktunya untuk menjadi emosional. Bahkan jika mereka semua tetap di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menolak. Serangan D. Daripada itu, lebih baik ikuti instruksi Wu Jiang dan Wang Chen dan segera ambil mutiara penolak air dan tinggalkan tempat ini. Astaga. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya melintas dan bergegas ke istana. Masih ingin pergi. Melihat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, sosok mereka bersinar dan mereka bergegas ke istana. Mata D. bersinar dengan cahaya dingin. Mengaum. Dengan suara gemuruh seperti harimau, dia membuka mulutnya. D. memuntahkan seteguk api hitam, langsung menyapu ke arah Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Mendesis. Api yang berkobar muncul, seolah-olah langit dan bumi akan mencair. Api hitam mengandung energi yang sangat besar. Di bawah energi ini, ruang mulai terdistorsi. Retak-retak-retak. Garis-garis pola dao besar terbakar dan rusak. Lawanmu adalah aku. Melihat pemandangan seperti itu, ketika Jiang Chen Yuan dan yang lainnya dalam bahaya, Wu Jiang mulai bergerak. Sambil mendengus dingin, Wu Jiang membalik tangannya dan mengeluarkan labu. Pergilah. Dengan mendengus dingin, mulut labu emas terbuka. Desir. Saat mulut labu emas terbuka, aliran air yang besar mengalir keluar dari labu tersebut dan langsung menuju ke arah api yang berkobar. Sungguh mengerikan. Dengan munculnya aliran air ini, langit dan bumi seakan memadat dan membeku. Ini adalah. Merasakan aura ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya mau tidak mau berubah. Mendesis. Di bawah tatapan heran Wang Chen dan yang lainnya, mereka melihat api hitam yang mengerikan. Sesaat kemudian, setelah bersentuhan dengan aliran dingin dari labu emas, mereka benar-benar berkedip dan meredup dalam sekejap mata. Lalu, semburan asap tebal membubung. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Air yin ekstrim. Tidak, ia bahkan tidak bisa melakukan ini. Jenis air apa yang bisa menghentikan nyala api yang begitu mengerikan? Jaring surgawi. Sementara Wang Chen tercengang, setelah melihat kobaran api terhalang oleh air, Wu Jiang tidak tinggal diam. Sambil mendengus dingin, Wu Jiang menggoyangkan pergelangan tangannya dan dengan cepat membuka segelnya. Saat segelnya dicabut, sinar cahaya menyilaukan langsung memenuhi langit dan bumi. Sinar cahaya perak keluar dari tangan Wu Jiang. Sesaat kemudian, cahaya perak menyebar dan berubah menjadi jaring besar yang tak terhindarkan menutupi tanah. Kalian cepat pergi. Melihat jaring yang menutupi tanah, Wu Jiang terengah-engah dan berteriak ke arah Jiang Chen Yuan dan yang lainnya dikejauhan. Nak, tunggu apa lagi? Datang dan bantu. Kemudian, Wu Jiang dengan marah meneriaki Wang Chen. Oke. Mendengar kata-kata Wu Jiang, Wang Chen kembali sadar. Beraninya dia ceroboh. Sosoknya melintas saat dia mendekati Wu Jiang. Ledakan. Saat Wang Chen mendekati Wu Jiang, jaring surgawi yang besar menutupi ruang antara langit dan bumi. Seluruh langit dan bumi bergetar pelan, dan pada saat berikutnya, semuanya tersegel. Area dalam radius beberapa ribu meter kini tertutup jaring. Cahaya perak pekat bersilangan. Saat ini, langit dan bumi seakan terpisah menjadi dunia kecil yang mandiri. Itu sangat misterius. Mengaum. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sudah bergegas ke istana. D. Sangat marah. B. Start. Kamu ingin menjebaku dengan tipuan seperti itu. Lihat aku menghancurkan kalian semua. D. Meraung keras. Astaga. 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 Sosok D. Berkelebat, menghempas ke arah net. Melihat dirinya terjebak di seluruh jaring. D. Bagaimana D. Bisa bersedia. Dia ingin merobek jaring besar ini dan menghancurkan semua musuh di depannya. Tidak bagus. Hanya menonton. D. Bertabrakan dengan jaring. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Dan dia merasa gugup. Baru saja, Wang Chen benar-benar merasakan dampak D. Dampaknya tidak lebih lemah dari pakar Pik Puresun. Bahkan mungkin lebih kuat. Dan ini bukan. D. Kekuatan penuh. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bisakah jaring ini? Menahannya. Nak. Jangan khawatir. Bantu saya dan masukkan energi Anda ke dalam jaring surgawi ini. Dibandingkan dengan kekhawatiran Wang Chen, Wu Jiang sangat tenang saat ini. Hanya melihat. Tindakan D. Membuat mata Wu Jiang bersinar dingin. Huh. Terjebak di dunia kecil ini, kekuatannya tidak bisa mencapai tingkat dewa surgawi. Dunia ini tidak dapat menahan kekuatan dewa surgawi. Kekuatannya harus dibatasi pada alam matahari murni sempurna. Selama tidak melebihi level ini, kita masih punya kesempatan untuk bertarung. Lalu, Wu Jiang berkata dengan dingin. D. Jika dia memiliki kekuatan penuh, bagaimana Wang Chen dan Wu Jiang bisa bersaing dengannya? Namun, berbeda di dunia kecil ini. Kekuatannya dibatasi. Inilah alasan mengapa Wu Jiang percaya diri dalam pertempuran ini. Nak. Ayo. Wu Jiang berteriak dengan marah begitu dia selesai berbicara. Begitu dia selesai berbicara, Wu Jiang meletakkan satu tangannya di skynet. Segera setelah itu, energi melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke skynet. Wu Jiang ingin melihat bagaimana dia bisa memecahkan jaringnya. 2.107 Dengeng. Begitu energi Wu Jiang memasuki jaring surga, ia mengeluarkan dengungan pelan sebelum cahaya perak melesat ke langit. Pada saat itu, cahaya perak yang tak terbatas bersilangan dengan cara yang mempesona. Izinkan saya membantu Anda. Bagaimana Wang Chen bisa tetap diam ketika melihat tindakan Wu Jiang? Pada saat ini, Wang Chen secara alami mengetahui rencana Wu Jiang. Wu Jiang berencana menggunakan harta ini untuk menjebak mereka. D. Untuk mengulur waktu bagi Yosin Yan dan yang lainnya. Jelas sekali, dari kelihatannya, Wu Jiang sudah mengantisipasi bahwa mereka akan bertemu di sini. D. Dia bahkan siap menghadapinya. Justru karena inilah Wu Jiang dengan percaya diri mengikuti Wang Chen dan yang lainnya ke tempat ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Wu Jiang. Sebelumnya, Wang Chen mengira Wu Jiang hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Bahkan ketika Wu Jiang berhubungan dengan klan Kura-Kura Hitam, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Namun, hingga saat ini, pikiran Wang Chen telah berubah. Dia penuh keraguan. Siapakah Wu Jiang ini? Mengapa dia berhubungan dengan klan Kura-Kura Hitam? Mengapa dia begitu mengenal Gunung Sainte? Dia bahkan mengetahui semua yang terjadi di tempat suci seperti punggung tangannya. Dan jaring surga ini, Nets of Heaven ini jelas bukan barang biasa. Dari mana Wu Jiang mendapatkannya? Keraguan menyebar di benak Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya bisa melupakan semua keraguannya untuk saat ini. Pada saat itu, yang perlu dilakukan Wang Chen hanyalah bekerja sama dengan Wu Jiang. D. Kalau tidak, bagaimana Yosin Yan dan yang lainnya bisa mendapatkan mutiara penolak air? Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti ragu-ragu. Dia berteriak dengan marah dan mengerahkan energi caotik di sekelilingnya. Kekuatan emas surgawi. Saat ini, Wang Chen bahkan secara langsung mengintegrasikan momentum emas surgawi. Saat kekuatan emas surgawi meletus, cahaya keemasan menyilaukan bersinar. Bas dengungan-dengungan. Saat kekuatan logam surgawi dan kekuatan kekacauan mencapai jaring surga, energi di dalam jaring surga mencapai puncak baru. Untuk sesaat, jaring surgawi bergetar dan mengeluarkan suara gembira. Gelombang cahaya menyilaukan menyelimuti langit dan bumi. Cahaya ini bukan lagi cahaya perak murni. Saat aura emas langit menyatu dengannya, jejak emas ditambahkan ke dalam cahayanya. Untuk sesaat, cahaya emas dan perak bersilangan antara langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang indah. Pada saat ini, jaring surgawi bagaikan matahari jahat yang menggantung tinggi di langit. Istirahatlah untukku. Dalam menghadapi perubahan di skynet, D, sebaliknya, tampak acuh tak acuh. Saat dia meraung, tanduk di dahinya bersinar dengan cahaya dingin. Cahaya dingin yang gelap gulita itu sangat dalam, seolah mampu menembus ruang dan waktu, seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap mata, klakson D menghantam jaring langit dengan keras. Tiba-tiba, suara gemuruh meledak. Suara mendesing. Disertai dengan tabrakan ganas ini, suara robekan samar terdengar. Bum-bum-bum. Ledakan terdengar satu demi satu. Gelombang udara yang ganas menyebar ke segala arah. Gelombang udara mendatangkan malapetaka, menyapu segalanya. Tabrakan ini seakan mampu meluluhlantakan langit dan bumi hingga membuat matahari dan bulan menjadi redup. Tabrakan ini sepertinya melewati masa kesunyian yang keras kepala, memenuhi langit dan bumi dengan kikesunyian. Bas! 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 Di tengah suara gemuruh, jaring surgawi bergetar hebat. Retakan dengan cepat terkoyak. Cahaya emas dan perak yang sebelumnya menyilaukan tiba-tiba meredup. Di bawah dampak yang sangat besar, seluruh jaring surgawi bergetar lebih hebat lagi. Tampaknya jaring surgawi akan runtuh pada saat berikutnya. Tidak bagus. Melihat pemandangan ini, wajah Uji yang berubah drastis. Desir! Di saat yang sama, wajahnya tiba-tiba memucat. Jaring surgawi mengalami dampak yang hebat. Sebagai pemegang jaring surgawi, Uji yang secara alami menanggung beban yang sangat besar. Saat ini, tubuh Uji yang benar-benar bergejolak. B asteris bintang. Bahkan wajah Wang Chen berubah saat ini. Dia hanya merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya melalui jaring surgawi. Darah di tubuhnya melonjak tajam. Kekuatan besar mengamuk di delapan meridian luar biasa miliknya, seolah-olah akan menghancurkan tubuhnya. Jika seorang prajurit biasa lengah, kekuatan seperti itu akan cukup untuk melukainya secara serius. Untungnya, tubuh Wang Chen sangat tangguh. Itu sebabnya dia hampir tidak bisa bertahan saat ini. Tunggu. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen buru-buru mengerahkan kekuatan caotik di sekelilingnya untuk menahan lonjakan ki dan darah di tubuhnya. Pada saat ini, teror kekuatan caotik terungkap. Di bawah kekuatan ini, energi yang mengalir ke tubuh Wang Chen langsung ditelan dan diasimilasi oleh kekuatan caotik. Pada saat yang sama, Wang Chen meraung dan melepaskan lebih banyak energi dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Saat energi mengalir masuk, jaring surgawi yang bergetar hebat perlahan-lahan menjadi tenang. Bagus. Melanjutkan. Pada saat yang sama, di sisi lain Wang Chen, Wu Jiang juga menghilangkan energi yang mengalir ke tubuhnya dan mendukung jaring surgawi sekali lagi, melebihi ekspektasi Wang Chen. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa energi yang masuk ke dalam tubuh mereka bukanlah energi biasa. Energi ini mengandung kekuatan melahap dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jika itu adalah orang biasa, mungkin diperlukan banyak upaya untuk melawan kekuatan yang melahap dan merusak dari energi ini. Bagaimana mereka bisa terus mendukung jaringan surgawi? Wang Chen, di sisi lain, memiliki tubuh yang sangat kuat, kekuatan kekacauan, dan kekuatan lima elemen. Bagaimana dengan Wu Jiang? Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan Wu Jiang. Tampaknya ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di Wu Jiang daripada yang dibayangkan Wang Chen. Dengeng. Saat Wang Chen dan Wu Jiang menuangkan energi lagi, jaring surgawi perlahan-lahan menjadi tenang. Cahaya di jaring surgawi menjadi menyilaukan sekali lagi. Krisis akhirnya berakhir. Namun, baik Wang Chen maupun Wu Jiang tampak serius, tidak berani lengah. Mereka tahu betul bahwa ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, akan ada tantangan lebih besar yang menanti mereka. Di saat yang sama, Wang Chen kagum dengan kekuatan D. Kekuatan D bahkan lebih menakjubkan lagi. D adalah keturunan binatang buas. Seberapa kuatnya, serangan yang menghantam jaring surgawi tadi mengandung energi yang tak terbayangkan. Pukulan itu dua kali lebih kuat dari pukulan yang mengenai Wang Chen sebelumnya. Wang Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam serangan sebelumnya. Jika pukulan ini mengenai Wang Chen, Wang Chen tidak berani membayangkannya. Pada saat ini, Wang Chen merasa beruntung. Dia senang jaring surgawi muncul. Senang karena Wu Jiang telah mempersiapkan segalanya. Yang lebih beruntung lagi adalah ruang ini. Menurut Wu Jiang, ruang ini terbatas. Kekuatan D sebagian besar terbatas. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan melebihi level matahari murni. Karena itu, mereka berhasil menahan serangan tersebut. Jika tidak, bagaimana jika, mudah untuk membayangkan konsekuensi bertarung melawan Skynet dengan kekuatan penuhnya. Mungkin juga Wang Chen dan Wu Ji yang akan terkoyak oleh guncangan energi ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari seekor binatang mengamuk. Huh, manusia, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun sebesar itu. Tapi itu tidak bisa menjebakku. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menghentikan saya. Serangannya gagal, namun jaring surgawi masih bersinar terang. Ekspresi de jelek saat ini. Dia sangat menyadari betapa menakutkannya tanduknya. Tanduk tunggal ini dapat memusnahkan segala sesuatu di dunia. Itu bisa menghancurkan semua materi dan selalu berhasil. Tapi sekarang malah dihentikan. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dia telah meremehkan kedua manusia itu. Namun, bagaimana jika itu masalahnya? Tanduknya melambangkan penghakiman dan kehancuran. Bahkan jaring surgawi tidak dapat menghentikannya. Berpikir bahwa tiga manusia yang tersisa telah bergegas ke istana, dia merasa sudah terlambat. Mata D berbinar dingin. Hancurkan. Dengan raungan marah lainnya, dia menyerang jaring surgawi sekali lagi. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya hitam melesat ke langit. Gelombang udara mengamuk, dan suara gemuruh mengguncang udara. Gemerincing. Setiap sinar cahaya di jaring surgawi meredup di tengah guncangan. Seluruh istana Yun Siao bergetar hebat saat ini. Awan gelap menyelimuti langit dan kilat menyambar. Keresek. Sambaran petir jatuh bersamaan dengan guncangan dan menghantam jaring surgawi dengan keras. Gelombang demi gelombang guncangan menjalar ke tubuh Wang Chen dan Wu Jiang. Wajah mereka memerah, tubuh Wang Chen dan Wu Jiang tiba-tiba bergetar. Dampaknya kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Kekuatan destruktifnya menjadi lebih mengerikan. Jaring surgawi akan menderita kerugian. Di tengah rangan yang teredam, Wang Chen dan Wu Jiang berteriak marah dengan ekspresi jelek. Energi di sekitar mereka melonjak dengan gila-gilaan dan mengalir ke jaring surgawi. Akhirnya, setelah guncangan berangsur-angsur meredah, Wang Chen dan Wu Jiang menahan serangan lainnya. Lagi. Namun, sebelum keterkejutannya benar-benar meredah, sebelum Wang Chen dan Wu Jiang dapat menarik nafas dalam-dalam. Serangan ketiga D datang. Jelas, dia ingin menggunakan tanduknya untuk menghancurkan segalanya, termasuk Wang Chen dan Wu Jiang, dan menghancurkan jaring surgawi. Gemuruh. Serangkaian raungan terdengar. Kali ini, D mengamuk. Sekali, dua kali, tiga kali. Ada tiga tabrakan berturut-turut, dan setiap tabrakan membawa energi penghancur yang sangat mengerikan. Setelah total tiga tabrakan, seluruh dunia runtuh. Cahaya di jaring surgawi benar-benar redup. Kepulan, kepulan, kepulan. Setelah tiga tabrakan berturut-turut, wajah Wang Chen dan Wu Jiang benar-benar kehabisan darah. Organ dalam mereka terasa seperti akan berubah menjadi bubuk akibat benturan keras berulang kali. Kepulan, kepulan, kepulan. Di tengah keterkejutannya, Wang Chen dan Wu Jiang membuka mulut mereka dan memuntahkan darah pada saat bersamaan. Saat ini, mereka hampir mencapai batasnya. Serangan D terus menghancurkan tubuh Wang Chen dan Wu Jiang. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Hari ini, aku akan melenyapkanmu sepenuhnya. Saat ini, melihat tubuh Wang Chen dan Wu Jiang yang terhuyung-huyung. D tertawa keras. Manusia tetaplah manusia. Mereka tidak bisa lagi bertahan. Pergilah ke neraka. Memikirkan hal ini, D sekali lagi mencapai jaring surgawi. 2108. Pada saat ini, Wang Chen dan Wu Jiang seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. D meluncurkan satu muatan terakhir. Dia ingin menghancurkan segalanya dalam serangan ini. Pada saat ini, dengan lambayan tangannya, D bergegas keluar, dan energi ke segala arah mengalir ke arahnya. Berkumpul di tubuh D. Tubuhnya seperti jurang maut, melahap dan menyerap semua energi. Hah ya. Aliran energi yang deras menimbulkan angin puyuh yang menari-nari dengan liar. Dengan dukungan energi yang tak terbatas, kura-kura hitam mampu bergerak bebas. Bulu hitam legam D menari liar tertiup angin, memancarkan gelombang cahaya hitam. Sekarang, D seperti binatang ajaib yang keluar dari neraka. Dia seperti wakil dari malaikat maut. Dia mengumumkan kematian dan menghakimi segalanya. Terutama tanduk di kepalanya, terlihat sangat aneh saat ini. Kemanapun tanduk hitam itu lewat, langit dan bumi akan hancur. Hualala. Serangkaian suara robekan terdengar saat seluruh dunia terbagi menjadi dua lapisan. Tanduk D dikabarkan melambangkan penghakiman dan kehancuran. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh tanduk itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Tanduknya seperti sabit malaikat maut. Itu seperti buku kehidupan dan kematian seorang hakim. Tampaknya ia mampu mengendalikan segalanya. Tidak bagus. Setelah melihat ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Sambil mengertakkan gigi, sedikit kegilaan muncul di matanya. Huh, Anda ingin menghancurkan skynet saya. Bermimpilah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wu Jiang sangat serius. Kilatan muncul di matanya. Saat berikutnya, sebelum Wang Chen bisa melakukan apapun, Wu Jiang membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ini adalah sari darah Wu Jiang. Di saat krisis ini, Wu Jiang tidak punya pilihan selain menggunakan esensi darahnya untuk menempa jaring surgawi. Segel langit dan bumi, kendalikan ruang dan waktu. Dengan mendengus dingin, tangan Wu Jiang terus membentuk segel satu demi satu. Hua Hua Hua. Saat segel terbentuk, aliran udara tiba-tiba menjadi deras. Pada saat yang sama, jaring surgawi bergetar hebat saat darah esensi menyatu ke dalamnya. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba meledak pada saat ini. Bas dengungan-dengungan. Seluruh jaring di atas jerat di bawahnya bergetar. Bukankah ini ketakutan? D. Gemetar. Sebaliknya, dia gemetar karena kegembiraan. Saat esensi darah Wu Jiang menyatu ke dalam jaring surgawi, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Ia berubah menjadi ular panjang dan menyebar ke setiap sudut skynet. Pada saat ini, jaring surgawi bersinar terang di bawah peningkatan esensi darah. Namun, cahaya ini bukan lagi cahaya perak dari sebelumnya, juga bukan cahaya emas dan perak. Namun malah berubah menjadi lampu merah. Warna merah darah menyelimuti seluruh dunia. Hal ini membuat dunia skynet menjadi sangat aneh. Bau darah meresap ke seluruh penjuru dunia. Bas dengungan-dengungan. Di bawah aura ini, skynet bergetar penuh semangat. Tampaknya ia bernyanyi dan mengaum pada saat yang bersamaan. Boom-boom-boom. Tidak hanya itu, segel di tangan Wu Jiang juga dengan cepat menyatu ke setiap celah jaring surgawi. Rune-rune ini tampaknya telah terwujud dan tersegel di antara celah-celah jaring surgawi. Dalam sekejap mata, setiap celah di jaring tak terelakkan dipenuhi dengan rune ini. Pada saat ini, seluruh jaring yang tak terhindarkan seperti dunia yang tersegel. Lampu merah darah dan tanda emas saling memantulkan, yang sangat aneh. Secara tidak jelas, gelombang pembacaan bahasa Sansekerta yang halus terdengar dari atas kehampaan. Ini adalah. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Rune ini sangat misterius. Mereka seperti bahasa Sansekerta. Namun, Rune ini penuh dengan aura kehancuran dan pembantaian. Itu tidak sesuai dengan aura agama Buddha. Dan suara yang terdengar seperti sedang membaca bahasa Sansekerta itu. Begitu menenangkan, apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sesaat, Wang Chen dipenuhi keraguan. Hancurkan. Namun, tidak banyak waktu bagi Wang Chen untuk merasa bingung. Pasalnya, hanya dalam sepersekian detik, D dengan energi tak tertandingi telah tiba di depan jaring tak terhindarkan. D telah berhasil mencapai garis depan inescapable net. Sesaat kemudian, energi mengerikan menghantam jaring yang tak terhindarkan. Sesaat kemudian, energi mengerikan menghantam jaring yang tak terhindarkan. Seluruh jaring yang tak terhindarkan bergetar. Namun, kali ini situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena kali ini, meskipun inescapable net tiba-tiba bergetar. Namun, lampu merah di atas inescapable net tidak meredup karena getaran tersebut. Terlebih lagi, dalam guncangan seperti itu, cahaya di atas jaring yang tak terhindarkan menjadi semakin menyelaukan. Seolah-olah seluruh jaring tak terhindarkan akan meledak pada saat ini. Terlebih lagi, tanda di antara celah jaring yang tak terhindarkan tiba-tiba mulai berputar pada saat ini. Bas! 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 Di tengah senandung lembut, bacaan bahasa Sansekerta menjadi semakin jelas. Dalam sekejap mata, suara-suara ini sepertinya sampai ke telinganya. Dan suara ini langsung menembus jauh ke dalam hati Wang Chen, seolah-olah akan meledak di hati Wang Chen. Hal ini membuat telinga Wang Chen terasa tertusuk, dan jiwa dewanya merasa semakin tidak nyaman. Kemunculan setiap suara Sansekerta membuat jiwa dewa Wang Chen bergetar. Setiap suara yang lebih dalam membuat platform dewa Wang Chen di tengah dantiannya sepertinya akan runtuh. Wah! 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 Dalam keadaan seperti itu, bahkan jiwa baru lahir yang bereinkarnasi di dantian tengah Wang Chen mau tidak mau membuka matanya saat ini. Wajahnya berubah bentuk, dan mengeluarkan suara yang menyakitkan. Nak, serahkan ini padaku. Serahkan sisi ini padaku, kamu menyegel platform spiritual. Saat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah Wu Jiang. Mendengar ini, Wang Chen tidak berani gegabuh sama sekali. Dia buru-buru menyegel platform dewanya. Saat platform dewanya disegel, dia secara tidak sadar memotong semua suara dari dunia luar. Saat itulah Wang Chen merasa sedikit lebih nyaman. Namun, suara Sansekerta terus bergema di telinganya. Ah! Dibandingkan dengan Wang Chen, saat ini, de tidak seberuntung itu. Saat suara Sansekerta di luar menjadi semakin keras, dan saat nada-nadanya bergerak ke arah, de tersapu, dia jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Saat ini, ekspresi D menjadi menyakitkan, dan dia memekik hingga darahnya mengental. Jelas sekali, dia tidak menyangka akan terjadi perubahan mendadak pada Inescapable Net. Tiba-tiba, jaring yang tak terhindarkan menjadi begitu ganas. B asteris bintang. Menghadapi pengepungan yang tak ada habisnya, wajah D berubah saat dia meraung. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dasar pria rendahan. Menahan rasa sakit, dia melihat situasi di depannya. Saat ini, D sepertinya menyadari situasinya. Jaring yang tak terelakkan ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Kini, Inescapable Net akhirnya menampakkan sisi ganasnya. Jaring yang tak terhindarkan ini tidak hanya digunakan untuk menjebak orang, tetapi juga mempunyai kegunaan lain. Aura pembunuhnya sangat menakutkan. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada harapan untuk menghancurkan jaring yang tak terhindarkan. Pada saat ini, Inescapable Net jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, tetap di sini. Hanya ada satu jalan di depannya, dan itu adalah menghancurkan Wu Jiang. Hanya dengan menghancurkan Wu Jiang barulah jaring yang tak terhindarkan akan hilang. Astaga! Astaga! Dengan suara gemuruh, sosok D melintas, dengan ganasnya menerkam ke arah Wang Chen dan Wu Jiang. Huff! Ingin menghancurkanku. Anda tidak akan punya kesempatan. Sambil menonton, saat menerkam, Wu Jiang tidak terburu-buru. Setelah menatap Wang Chen dengan meyakinkan, dia mendengus dingin. Engah! Membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah. Tangan Wu Jiang sekali lagi mencubit segelnya. Bas! Kemudian, dengan munculnya segel ini, jaring tak terhindarkan bergetar, dan lampu merah muncul. Pada saat ini, Wang Chen terkejut melihat dengan munculnya lampu merah ini, penghalang benar-benar muncul di antara mereka dan bagian tengah D. Ledakan. Tertangkap basah. D menghantam keras penghalang lampu merah. Jaring yang tak terelakkan sedikit berguncang. D menjerit. Di bawah teriakan itu, D terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. D ibarat layang-layang yang talinya putus, dibuang. Itu mengejutkan Wang Chen. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana hal itu bisa mempunyai efek seperti itu? Dari udara tipis, sebuah penghalang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, sebuah penghalang muncul dari udara tipis. D tidak bisa bereaksi tepat waktu. D tidak sempat bereaksi. Dan dia melakukannya tanpa persiapan apapun. Wang Chen bahkan berpikir sejenak. Bahkan jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia mungkin juga akan menghadapinya. Nasibnya akan samakan. Bajingan. Serangannya gagal dan dia bahkan menderita kerugian besar. D semakin marah. Sambil meraung, dia bangkit dan sekali lagi menyerang Wang Chen dan yang lainnya. Tersesat. Menonton, D menyerang lagi. Wajah Wu Jiang menjadi dingin dan dia memuntahkan setegup darah sekali lagi. Adegan yang sama seperti sebelumnya. Dengan munculnya setegup darah ini, dengan cepat berubah menjadi penghalang berwarna merah darah di bawah rune yang dicubit Wu Jiang. Bang! Di tengah suara benturan yang membosankan, D berteriak sedih saat dia dikirim terbang lagi. Saat ini, D tidak bisa mendekati Wu Jiang. Meski begitu, pada saat ini, tampaknya Wu Jiang lebih unggul. Namun, segera, melihat pemandangan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Karena menurutnya situasinya tidak seoptimis kelihatannya. Faktanya, situasi saat ini sama sekali tidak baik. Sepertinya dia sedang dalam kekacauan. D sebenarnya tidak mengalami kerugian. Sebaliknya, Wu Jiang mengalami kerugian besar. Sebab, setiap kali dia menghadapinya, atas serangan tersebut, Wu Jiang harus membayar harga darahnya untuk melawan. Setiap setegup darah yang dia keluarkan mengandung sebagian esensi darah Wu Jiang. Dalam situasi seperti ini, Wu Jiang menggunakan esensi darah dan darahnya sebagai harga untuk dihentikan. Kecepatan D. Setiap kali dia menyerang, wajah Wu Jiang menjadi pucat. Jika ini terus berlanjut, berapa lama Wu Jiang bisa bertahan? Meskipun D dalam keadaan kacau, selalu ada momen di mana energi Wu Jiang habis. Jika itu masalahnya. Menyadari hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih tetap tenang saat ini? Biarkan aku. Lampu merah menyala di matanya. Saat D hendak menyerang lagi, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia tidak bisa membiarkan Wu Jiang terus bertarung seperti ini. Saat ini, Wang Chen harus bergerak. D. Kalau begitu mari kita lihat apakah dia bisa menahan langkah selanjutnya. 2.109 Hanya melihat, D menerkamnya lagi. Saat ini, hati Wang Chen menegang. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Dalam situasi saat ini, tampaknya Wu Jiang lebih unggul. D. tertutup debu. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen tidak melihat masalahnya? Saat ini, Wu Jiang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Wu Jiang bertarung sekuat tenaga dalam setiap konfrontasi. Jika ini terus berlanjut, Wu Jiang mungkin kehilangan nyawanya. Tentu saja, Wang Chen tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Biarkan aku melakukannya. Karena itu, tonton saja. D. menerkamnya lagi. Wang Chen berteriak marah dengan ekspresi muram. Kuali langit dan bumi. Sambil mengaum, Wang Chen membuang kuali langit dan bumi. Bas. Saat kuali langit dan bumi dikeluarkan, cahaya merah membubung ke langit dalam sekejap. Lampu merah ini menyatu dengan lampu merah yang dipancarkan dari jaring surgawi. Untuk sesaat, dunia di depannya berubah menjadi merah darah. Desir. Sungai kekacauan tersapu, dan di saat berikutnya, tiba-tiba berubah menjadi naga panjang yang menyapu ke arah. D. Tersapu. Deng dengungan-dengungan. Dengan perpaduan kekuatan api kayu dan api, seluruh kuali langit dan bumi bergetar samar pada saat ini. Aura yang menakjubkan menyebar ke segala arah. Ini adalah. Melihat pemandangan yang tiba-tiba terjadi ini. Sosok D tiba-tiba berhenti, memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu benda itu. Bagaimana mungkin? Kenapa masih di sini? Sebentar lagi, kapan? D. Melihat kuali langit dan bumi dengan jelas, ekspresinya berubah drastis. Secara tidak jelas, sepertinya ada sedikit keterkejutan, sedikit ketakutan, dan sedikit rasa ingin tahu di kedalaman matanya. Saat ini, ekspresi D berubah beberapa kali berturut-turut. Jelasnya, mulai saat ini. Dari ekspresinya, terlihat bahwa ia juga mengenali kuali langit dan bumi dan mengetahui keberadaannya. Dia bahkan pernah melihat teror kuali langit dan bumi. Itu juga karena ini pada saat ini. Itu sebabnya ekspresi D terus berubah antara terang dan gelap. Tidak, aura ini. Namun, di tengah keterkejutannya, saat sungai kekacauan menyapu di depannya, D sepertinya merasakan sesuatu dan berseru lagi. Hahaha, aku mengerti. D tertawa. Manusia, aku tidak menyangka kamu mendapat kesempatan seperti itu. Benda ini sebenarnya masih ada di dunia ini. Namun, sayang sekali manusia tetaplah manusia. Anda ditakdirkan untuk tidak dapat mengaktifkan kekuatan benda ini sepenuhnya. Saya tidak takut sekarang. Ketakutan dan keterkejutan yang muncul di matanya sebelumnya telah hilang. Mata D menjadi gila. Dia bisa merasakan aura yang memancar dari kosmos cauldron. Namun, dibandingkan dengan aura yang bisa dikeluarkan benda ini, itu masih jauh dari itu. Jelas, Wang Chen belum mengaktifkan item ini secara maksimal. Alasan mengapa Wang Chen tidak bisa mengaktifkan item ini secara maksimal adalah karena Wang Chen tidak cukup kuat. Itu juga karena dia tidak cukup kuat sehingga dia tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan kuali langit dan bumi ini. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan? D tahu betul betapa kuatnya benda ini di era Archean. Dahulu kala, ketika benda ini muncul, dunia berubah. Bahkan Dewa Surgawi pun harus mengambil langkah mundur. Saat itu, hal ini sangat terkenal. Sayangnya, itu jatuh ke tangan Wang Chen. Adapun Wang Chen, manusia muda ini, kekuatannya hanya setengah langkah menuju alam yang murni. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa menyempurnakan kuali langit dan bumi sepenuhnya? Kalau tidak, jika benda ini jatuh ke tangan ahli yang murni yang kuat, kekuatannya mungkin terbatas pada yang murni tahap akhir. D, aku benar-benar harus mewaspadainya. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bahkan melihat harapan. Jika kuali ini bisa jatuh ke tangannya. Memikirkan hal ini, mata Dewa berkedip. Istirahatlah untukku. Kemudian, saat sungai kekacauan menyapu di depannya, Wang Chen dan Wu Jiang menjadi bingung. Kenapa Dewa tiba-tiba terdiam dan tidak merespon? Saat mereka sedang menonton, Dewa hendak tersapu ke dalam sungai kekacauan dan hendak menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, Dewa, sebaliknya, mengambil tindakan. Di tengah suara gemuruh dingin, mereka melihat. Bukannya mundur, Dewa malah maju. Menghadapi sungai kekacauan yang sudah menyapu di hadapannya. Mata Dewa berkilat dengan sedikit rasa jijik. Dengan mendengus dingin, dia menyerang ke depan dengan klaksonnya. Bas! Samar-samar, lingkaran cahaya hitam terlihat. Saat ini, klakson Dewa menyebar. Saat berikutnya, cahaya hitam dan nyala api serta cahaya yang dilepaskan oleh sungai kekacauan menyatu. Kemudian, tanduk Dewa mengalir ke sungai kekacauan. Tidak ada suara gemuruh atau pemandangan gemetar seperti yang dia bayangkan. Bersamaan dengan itu, setelah tanduk Dewa menembus sungai kekacauan, tiba-tiba sungai kekacauan bergetar tanpa suara dan berhenti bergerak maju. Desir! 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 Tetap di tempatnya, sungai kekacauan terus menderu dan mengalir, seolah mencoba melepaskan semacam pengekangan. Saat ini, berdiri di depan River of Chaos, sosoknya masih terlihat sangat kecil. D seperti gunung besar, menghalangi sungai kekacauan untuk bergerak maju. Dia tidak bisa melewatinya. Huff! Biasa saja, kekuatan api mengamuk kayu, energi fusi lima elemen. Manusia, aku tidak menyangka kalau aku masih meremehkanmu. Anda memiliki kuali langit dan bumi, belum memasuki alam yang murni, tetapi Anda memiliki kekuatan lima elemen dan bahkan mengintegrasikannya. Tampaknya identitas Anda tidak sederhana. Sementara Wang Chen mengerutkan kening dan terus mencubit segel ke dalam sungai kekacauan, tanduknya mendorong sungai kekacauan. D tertawa dingin. Saat ini, mata D berbinar. Dia sepertinya telah mengetahui segalanya. Kamu! Dengar itu, mendengar kata-kata D, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang, merasa ada yang tidak beres. Huff! Istirahat untukku. Namun, sebelum Wang Chen dapat mengambil langkah selanjutnya, Fang Kiyu tertegun. D, sebaliknya, mengambil langkah pertama. Ledakan. Bersama, Auman D, Auman yang seharusnya sudah lama muncul akhirnya muncul. Astaga! Di tengah gemuruh, sungai kekacauan meronta dan berputar dengan keras. Pada saat berikutnya, cahaya hitam keluar dari tengah sungai yang kacau dan menuju ke langit. Lalu, sedetik, ketiga, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dari sungai kekacauan. Hua 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 hua. Setiap kali seberkas cahaya hitam keluar, sungai keos bergetar. Saat cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar, di tengah suara ledakan, sungai panjang kekacauan tiba-tiba berubah menjadi abu utap berujung yang melesat ke segala arah. Pada saat ini, seluruh sungai kekacauan telah terpecah menjadi beberapa bagian dan hancur total. His! Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen membeku. River of Chaos bukanlah teknik yang sangat kuat. Namun, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sangat sulit untuk menerobos sungai keos jika seseorang tidak memiliki kekuatan matahari murni tingkat menengah. Bahkan ahli matahari murni tingkat menengah akan merasa sangat sulit untuk memecahkannya. Adapun tahap akhir pura sun, butuh banyak usaha untuk menghilangkannya. Siapa sangka River of Chaos ada di sini? Di bawah klakson D, sebenarnya mudah patah. Untuk sesaat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, dan ekspresinya berubah drastis. Pergilah. Tapi segera, ketika dia melihatnya, saat D menerkamnya lagi, Wang Chen dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya. Dengan lambayan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi, yang telah dipersiapkan sejak lama, terbang menuju Wang Chen. D menekannya. Ledakan. Dunia berguncang. Energi kuali langit dan bumi meledak, dan seluruh istana berawan sepertinya berada di ambang kehancuran. Jaring surgawi sepertinya tidak mampu menutupi seluruh area. Garis-garis cahaya merah melintasi jaring surgawi yang berdarah. Pada saat ini, sepertinya ia akan terkoyak oleh kekuatan kuali langit dan bumi. Sesaat kuali langit dan bumi tertekan seperti gunung busu. Waktunya tepat. Melihat kuali langit dan bumi menekannya seperti gunung besar, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Mata D bersinar dengan sedikit kegembiraan. Langgar semua hukum. Lalu, terdengar raungan marah. Klakson D tiba-tiba menghantam kuali langit dan bumi. Bas! Itu bukanlah suara hantaman besar, juga bukan suara ledakan. Bahkan tidak ada gelombang udara mengerikan seperti yang dia bayangkan. Lapisan lingkaran cahaya hitam terus menyebar, membentuk penghalang cahaya. Dengan tanduk hitam D sebagai pusatnya, mereka menyebar ke segala arah. Namun, pada saat ini, kuali langit dan bumi di atas tanduk hitam D sepertinya membeku saat ini. Itu selalu berhasil. Kuali langit dan bumi, yang bahkan harus dihindari oleh ahli matahari murni tahap lanjutan, sebenarnya, berubah menjadi mainan pada saat ini. Kepala D Kekuatan yang tak tertandingi menghilang dalam sekejap. Saat lingkaran cahaya hitam menyebar, lampu merah di kuali langit dan bumi dengan cepat meredup. Bas dengungan-dengungan Saat lampu merah menyatu dan meredup, kuali langit dan bumi, yang membeku di udara, mulai bergetar hebat. Setiap gelombang cahaya hitam yang menyapu membuat kuali langit dan bumi sedikit redup. Itu juga membuat tubuhnya sedikit mengecil. Pemandangan yang aneh membuat semua orang tercengang. Adegan ini sungguh aneh. Terutama Wang Chen. Kuali langit dan bumi selalu sukses. Bahkan seorang ahli di tahap puncak matahari murni pun akan takut akan hal itu. Meskipun, kekuatannya kuat, seharusnya tidak sekuat itu kan. Seperti yang dikatakan Wu Jiang, kekuatan D seharusnya terbatas pada alam matahari murni dan belum mencapai alam dewa surgawi. Jika itu masalahnya, apa yang terjadi di depan mereka? Kuali langit dan bumi sebenarnya dipermainkan oleh D. Serangan kuali langit dan bumi yang tak tertandingi sebenarnya bisa diselesaikan dengan begitu mudah. Tidak sulit membayangkan betapa buruknya dampak yang harus ditanggung Wang Chen. Saat ini, Wang Chen bahkan merasa sulit bernapas. Hahaha, nak, aku akan mengembalikannya padamu. Saat Wang Chen masih terguncang, kuali langit dan bumi menyusut keukuran biasanya hanya dalam sekejap. Pada saat ini, di tengah raungan kemarahan, D mencibir. Dengan ayunan klaksonnya, kuali langit dan bumi menyapu Wang Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak bagus, nak, hati-hati. Melihat pemandangan ini, Wu Jiang, yang memelihara Skynet, menjadi orang pertama yang panik. Dia buru-buru berteriak pada Wang Chen untuk mengingatkannya. Bekukan. Mendengar raungan Wu Jiang, Wang Chen, yang sedang menonton pemandangan di depannya, segera kembali ke negaranya. Kemudian, sambil meraung, dia buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk memblokir kuali langit dan bumi. Ledakan. Saat berikutnya, suara benturan keras terdengar. Gelombang-gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah di tengah suara tabrakan. Astaga! Di bawah dampak yang begitu mengerikan, tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia terkena dampak yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Astaga! Saat darah muncrat, wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap. Sosoknya mulai mundur dengan cepat. Saat ini, angin bersiul di telinganya. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Saat ini, Wang Chen melihat ke arah D, yang tampak memasang ekspresi mengejek di kejauhan. D, sebaliknya, mengatupkan giginya. Wajahnya suram. Mungkin Wang Chen tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan terpaksa mundur karena hartanya sendiri dan hampir kehilangan nyawanya karenanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dan tidak pernah dibayangkan Wang Chen sebelumnya. 2110. Bang! Wang Chen hanya berhasil menstabilkan dirinya ketika dia didorong mundur beberapa ratus meter dan menghantam tepi skynet. Kidan darah di tubuhnya masih berjatuhan. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen terus berubah. Kuali langit dan bumi, dia sebenarnya terluka oleh kuali langit dan bumi. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika Wang Chen dipukuli sampai mati, dia masih sulit percaya bahwa suatu hari, dia benar-benar akan terluka oleh harta ajaib yang paling dia banggakan. Kuali langit dan bumi ini, energi yang sangat kuat, dimanakah itu? Di depan D, seolah-olah tidak ada apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Jika bukan karena naki dan darah yang bergejolak di tubuhnya, jika bukan karena rasa sakit dan shock yang datang dari organ dalamnya, mungkin Wang Chen akan berpikir bahwa semua yang terjadi saat ini hanyalah sebuah kejadian. Mimpi. Nak, singkirkan senjata ajaibmu. Metode terhebat D adalah menghancurkan semua mantra. Tanduknya itu dapat menghancurkan semua wilayah dan semua serangan harta Dharma. Saat Wang Chen merasa bingung, Wu Jiang berteriak cemas saat melihat Wang Chen muntah darah. Apa? Mendengar perkataan Wu Jiang, mata Wang Chen membelalak. Hancurkan semua mantra. Keterampilan D, siapa sangka keluarga cabangnya juga akan mewarisi energi ini. Dengan adanya tanduk ini, semua harta ajaib bukanlah apa-apa. Hanya kekuatan tubuh fisiku yang bisa melawannya. Ekspresi Wu Jiang serius saat dia bergumam dengan suara yang dalam. Binatang besar purba. D, alasan kenapa namanya bisa mengguncang seluruh era primordial, alasan kenapa ekspresi semua orang berubah saat mendengar namanya, adalah karena betapa menakutkannya itu. Terutama tanduk itu, ia bisa mengabaikan semua harta magis dan semua domain. Hanya keberadaan khusus seperti jaring surga yang bisa menjebaknya. D, jika tidak, harta karun atau domain ajaib apapun tidak akan berguna. Kalau D ingin pergi, bukankah itu hanya hitungan detik saja? Karena itu, untuk menghadapinya, D, Wu Jiang telah berusaha keras. Bagaimana jaring surgawi ini dapat diperoleh oleh orang biasa? Dalam keadaan seperti itu, wajar jika kuali langit dan bumi Wang Chen mengalami masalah. Begitukah? Pada saat Wu Jiang selesai menjelaskan, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Saat ini, Wang Chen sedang menonton. Tatapan D menjadi lebih serius. Tiba-tiba, D juga punya kemampuan seperti itu. Dia hanya bisa menggunakan kata-katanya untuk melawan kekuatan tubuhnya. Dengan kata lain, beberapa teknik nomologis yang lebih kuat tidak dapat digunakan. Anda hampir bisa berkata, hadapi saja. D apakah tidak ada cara lain untuk menghadapi lawan seperti itu selain pertarungan jarak dekat? Jika itu masalahnya, ekspresi Wang Chen terus berubah. Tubuh D sangat kuat, tidak ada keraguan tentang hal itu. Karena pada awalnya, Wang Chen telah menanggungnya. Pukulan dari D. Meskipun serangan waktu itu, itu benar. D telah menghemat banyak kekuatan. Namun, bahkan dengan tubuh fisik dan kekuatan Wang Chen, sulit baginya untuk menahan pukulan itu. Bagaimana jika, jika D berusaha sekuat tenaga? Memikirkan semua ini, hati Wang Chen hampir jatuh ke dasar lembah. Kalau begitu, apa yang harus dia hadapi sekarang? Jika hasilnya D, tidak ada harapan untuk menang. He he, manusia, sepertinya kamu sangat kecewa. Saat Wang Chen terdiam dan tidak tahu harus berkata apa, D mencibir. Kuali langit dan bumi. He he, benda ini sungguh sia-sia di tanganmu. Anda tidak pantas mendapatkannya. Apakah ini satu-satunya kegunaan benda ini? Apalagi jika berbicara tentang kuali langit dan bumi. D bahkan lebih tertekan. Dia tampak seperti Wang Chen dengan ceroboh menyanyiakan pemberian Tuhan. Tapi tidak apa-apa, setelah aku menghancurkan kalian semua, aku akan menyimpan item ini demi kebaikanku sendiri. Karena dia telah muncul kembali di dunia ini, sejak dia muncul kembali di dunia ini, dan muncul di hadapanku, aku pasti tidak akan melepaskannya. Saya yakin benda ini pasti milik saya. Ini adalah pertemuan saya yang kebetulan. Namun, setelah menghela nafas dengan emosi, ada sedikit fanatisme di mata D saat dia berkata dengan penuh semangat. Setelah memberikan pukulan telak terhadap kepercayaan diri Wang Chen pada saat ini. D sombong. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen dan Wu Jiang. Karena kamu tahu kemampuanku, jangan buang waktu. Anda bukan tandingan saya. Pergi ke neraka. Saat ini, bersama dengan raungannya, suasana di dunia di dalam skynet ini tampak kacau. Nak, biarkan aku yang melakukannya. Setelah Wang Chen menderita kerugian besar, saat ini, Wu Jiang menyerang lagi. Sekarang, menghadap di skynet ini, Wang Chen tidak bisa membantu sama sekali. Hanya dia, Wu Jiang, yang bisa menolak untuk sementara waktu. Segel. Sama seperti sebelumnya, saat ini, saat D menerkam, Wu Jiang memuntahkan setegup darah dan terus membuat segel dengan tangannya. Bang. Momen selanjutnya, sosok D tiba-tiba berhenti dan terlempar ke belakang dengan keras. Saat ini, D sekali lagi berada dalam situasi yang sulit. Kemudian, saat D terbang mundur, sosok Wu Jiang juga bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen menjadi semakin jelek. Wu Jiang, dia masih harus bergantung pada Wu Jiang. Saat ini, dalam benak Wang Chen, ada terlalu banyak pertanyaan tentang Wu Jiang. Saat ini, di mata Wang Chen, Wu Jiang tampak terlalu misterius. Jaringan langit, apa itu tadi? Bagaimana ia bisa menolak? Klakson D, mengapa Wu Jiang menyiapkan hal seperti itu? Apakah dia sudah memperkirakan segalanya? Wang Chen sangat ingin mengetahui semua ini. Namun, pada saat yang sama, dalam hati Wang Chen, ada lebih banyak kengganan. Dia tidak mau berdiam diri dan menonton. Pada saat ini, Wang Chen merasa sangat tidak berdaya. Di mana kekuatannya, di depan D, dia seperti semut. Ternyata begitu dia kehilangan harta sihirnya, dia akan menjadi sangat rapuh. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa lebih rumit. Meski tubuhnya masih kuat, meski kekuatannya masih mendominasi. Namun, Wang Chen harus mengakui satu hal. Dia masih terlalu lemah. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, dengan munculnya segel surgawi empat sisi, tatanan surgawi, dan kuali langit dan bumi. Kebutuhan tubuhnya terhadap tubuhnya sebenarnya menurun tanpa disadari. Sekarang, Wang Chen menjadi bergantung pada harta sihir. Memikirkan hal ini, pada saat ini, hati Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan perasaan krisis. Tempering bintang. Pada saat ini, Wang Chen sepertinya secara bertahap melihat esensi seni bela diri. Yaitu terus meningkatkan diri, untuk terus memperkuat diri sendiri. Tubuh seseorang adalah harta ajaib terbesar. Hal ini terutama berlaku bagi seniman bela diri seperti Wang Chen yang mempraktikan metode pemurnian tubuh. Jalan yang ingin mereka ambil pada awalnya adalah jalan yang berbeda. Tubuh mereka adalah harta ajaib terbesar. Selain itu, tujuan mereka adalah untuk menyempurnakan tubuh mereka menjadi harta sihir kelas satu, atau bahkan harta sihir yang tiada taranya. Mereka ingin membuat semua harta dharma meredup di hadapan mereka. Ini adalah tujuan akhir dari bodhi tempering. Ada pun harta sihir eksternal lainnya, itu hanyalah alat bantu yang dapat dibuang dan hanya bisa digunakan. Kecuali jika diperlukan, tidak perlu menggunakannya sama sekali. Bajingan Tiba-tiba memahami hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Jika bukan karena pertempuran hari ini, mungkin dia masih akan lebih mengandalkan apa yang disebut harta ajaib, bukan? Jika itu masalahnya, mungkin, dia tidak akan pernah mencapai level puncak seumur hidupnya. Untuk mencapai puncak, sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus menantang dirinya sendiri. Jika dia menyerah pada tantangan ini, maka mungkin dalam hidup ini, Wang Chen tidak akan memiliki harapan untuk mencapai puncak. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak berkeringat dingin. Namun, di sisi lain, ketika Wang Chen melihat penampilan berdarah Wu Jiang saat ini, dia mulai merasa gugup lagi. Dia sebenarnya ingin membantu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Untuk sesaat, tidak perlu disebutkan betapa kesal dan cemasnya Wang Chen. Jika ini terus berlanjut, berapa lama Wu Jiang bisa bertahan? Setiap suap darah yang dia keluarkan mengandung jejak darah esensi. Esensi darah seseorang terbatas. Meskipun dia adalah seorang ahli matahari murni, dia tidak memiliki banyak esensi darah. Berapa lama Wu Jiang bisa bertahan jika terus begini? Jika esensi darahnya habis, dia pasti akan mati. Meskipun esensi darahnya belum habis, jika terlalu banyak yang habis, dampaknya terhadap Wu Jiang tidak terbayangkan. Untuk sesaat, Wang Chen sangat cemas. Waktu, benar, ini waktunya. Untungnya, segera, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen akhirnya menangkap harapan. Waktu. Itu adalah waktu. Sebelumnya, Wu Jiang mengatakan bahwa mereka hanya perlu bertahan selama 15 menit. Sekarang, lebih dari separuh waktu telah berlalu. Jika Yosin Yan dan yang lainnya bisa bergegas kembali lebih awal. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat cemas. Dia buru-buru melihat Kaola di kejauhan, matanya dipenuhi harapan dan kecemasan. Astaga! Sementara Wang Chen menunggu dengan cemas, beberapa sosok melintas melewati istana di kejauhan dan kembali ke dunia ini pada saat berikutnya. Xin Yan, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan. Ketika dia melihat sosok-sosok ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan penuh semangat. Benar sekali, orang-orang yang muncul adalah Yosin Yan, Kuang Ren, dan Jiang Chen Yuan, yang telah ditunggu-tunggu oleh Wang Chen dengan cemas. Beberapa dari mereka semua kembali ke tempat ini, tidak ada satupun yang hilang. Hingga saat ini, Wu Jiang belum mencapai batas kemampuannya. Bos! Saudara Chen, kita mendapat mutiara penghindar air. Nak! Cepat bersiap berangkat! Ketika Wang Chen melihat Yosin Yan dan yang lainnya, bagaimana mungkin Yosin Yan dan yang lainnya tidak melihat Wang Chen dan yang lainnya? Mereka tidak hanya melihat Wang Chen dalam keadaan menyedihkan, tetapi mereka juga melihat Wu Jiang, yang wajahnya pucat. Mereka juga melihat situasi genting yang mereka alami. Jelas sekali situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Wang Chen dan Wu Jiang seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Jika mereka datang lebih lambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meski begitu, mereka sudah bergegas kembali ke tempat ini, namun situasinya masih belum optimis. Kami mendapat mutiara penghindar air. Saudara Wu Jiang, ayo bersiap berangkat! Sementara Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tampak serius dan cemas, Wang Chen menghela nafas lega ketika mendengar berita itu. Mutiara penghindaran air ada di tangannya. Saat ini, Wang Chen hendak pergi. Jika mereka pergi sekarang, nyawa Wu Jiang tidak akan dalam bahaya. Tidak. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah ketika dia melihat secerca harapan, Wu Jiang tiba-tiba berkata, kamu benar. Pergilah, aku akan menahannya. Cepat! Wu Jiang terus berteriak tanpa menunggu Wang Chen berbicara. Saat ini, Wu Jiang berbalik dan menatap Wang Chen. Ekspresinya tegas, dan matanya tegas. Saat ini, mendengar kata-kata Wu Jiang, tubuh Wang Chen membeku dalam sekejap. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, seolah-olah dia salah dengar. Tidak. 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 Tidak.